Tetangga kita hari ini adalah The King and Queen of Sinetron Indonesia di tahun 2000-an. Mereka adalah Tuku Wisnu dan Shiren Sungkar. Nama mereka semakin dikenal publik setelah menjadi pemeran utama di Sinetron Cinta Fitri. Sebelum menikah, ternyata Tuku Wisnu memilih untuk lebih mendalami agama. Dan pilihan tersebut sempat membuat Shiren kaget. Di sini, mereka akan menceritakan bagaimana proses ketika pilihan yang dipilih Wisnu saat itu mendapat tantangan dari Shiren. Tapi akhirnya, Shiren lebih mencintai Wisnu yang sekarang. Inilah dia, kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. Ini akan menjadi sangat eksklusif dan menginspirasi. Oke, jadi kalau misalnya kayak gitu langsung aja. Ini dia tanpa lama-lama lagi. Shiren Sungkar dan Tuku Wisnu in the house. Yes. Seperti yang kalian bisa lihat ya, ini bukan set kita. Jadi ini bukan di rumah kita. Dan bukan di rumah kalian juga. Jodlannya? Numpang di rumah orang. Asli, ini pertama kalinya banget loh, gue syuting Daniel Tetangga Kamu bukan di rumah tetangganya atau bukan di rumah gue, tapi di rumah orang gitu. Ya mungkin ini bisa diambil juga. Karena kita tuh lagi bangun Kak, belum selesai. Jadi kayak masih berantakan banget kalau rumah yang sekarang, gak akan proper untuk di buat syuting. Belum bisa masuk juga. Belum bisa, itu masih berantakan. Santai, santai. Enggak, gue emang ini emang lucu aja gitu. Kita akhirnya di rumah Irwan sama Kia gitu kan. Ini so cute. Karena banyak barang-barang bayi masih gitu kan. So anak-anak sehat semua? Alhamdulillah. Pas pandemi kemarin gimana? Like kalian sekolah online, anak-anak dan lain-lain, how's that? Soal sekolah online itu, itu akhirnya gue menyadari bahwa beratnya seorang ibu menjaga anak sekolah. Gitu ya, atau mendidik anak. Itu waktu gue, selama ini ya waktu, misalnya waktu gue masih sebelum Pak Nabi, Sekiranya sering bilang, sayang bantuin aku nih, Adam kayak gini, kayak gini nih. Gue selalu bilang dengan perkatan, udah itu kamu tuh pahala ibu tuh besar loh. Makanya ibu tuh kan dimuliakan sekali gara-gara ini salah satunya. Jadi kamu harus sabar sayang. Kamu sabar-sabar, iya aku paham, capek memang, capek gitu. Akhirnya pandemi, ya kan? Mau gak mau gue ganti-gantian sama dia. Lu baru kerasain tuh pahalanya tuh. Akhirnya gue bilang sama dia. Aku menyerah. Gak kuat dia. Gak kuat gue? Iya bro. Gue gak kuat juga. Maco men. Akhirnya dia dengan, yang kayaknya harus kamu. Eh daripada lu, daripada darat tingginya kumat ya, yang saya gantikan lagi. Gue lebih tiger mom daripada istri gue. Aduh. But anyway, ini exciting banget karena mungkin dari kalian sendiri juga pas lagi nonton, bingung juga gitu, wah gila Daniel sama Tuku Wisnu, sama Shiran Sungkar gitu kan kayak, wah ada apa nih kayak gitu kan. Tapi sebenarnya gue udah kenal Wisnu juga dari jaman-jaman lu di MTV. 2006 bro. 2006. 2006. Tapi dia udah jadi VJ ya. Betul, ya tiga tahun lah. Senior gue. Senior gue. Senior. Senior, senior, senior. Gue lumayan kaget sih maksudnya dari lu jaman MTV, abis itu di sinetron, das gitu kan Cinta Fitri saat itu, dan itu sampe seribu episode ya, berapa episode itu? 2007. 2007? Iya, 2007. Ekor muri waktu itu. Pada masa itu ya. Pada masa itu ya. Iya, iya. Tapi it still, it was amazing, yang bener-bener kayak semua ibu-ibu itu nontonin itu semua. Iya, iya. Nyokap gue pun juga gitu, dan gue wanna kayak mungkin gue pengen ngobrol sama Wisnu dulu kali ya. Dari segi, karena apa ya dari jaman lu jadi finalis VJ Hunt di MTV tahun 2006, sampe akhirnya sekarang ini, itu ceritanya gimana gitu dari awal dulu deh ketika lu lahir di Aceh? Engga gue lahir di Jakarta. Lu lahir di Jakarta tapi besarnya di Aceh? Besar di Aceh, jadi gue lahir di Jakarta terus gue dibawa sama bokap gue ke Aceh, karena bokap kerja di Aceh, terus ya dari kecil ya, dari kecil gue di Aceh sampe kelas 2 SMP. Tapi keluarga emang orang Aceh aslinya kan? Bokap Aceh asli, makanya kan secara nama gue juga teku, bokap juga teku kan. Nah terus nyokap gue orang Jawa sebenernya, ada Jawa ada Sundanya juga gitu. Nah jadi nyokap gue orang Jawa. Nah waktu di Aceh kelas 2 SMP, kelas 3 SMP bokap nyokap gue suruh gue untuk, udah kamu sekolah di Jakarta deh gitu, sekolah di Jakarta. Nah di Jakarta ada adik bokap gue, ada adik bokap gue, jadi akhirnya gue nginep di rumah adik bokap gue, tante lah, tante gue. Akhirnya gue nginep yaudah gue sekolah-sekolah sampe kuliah, nah sebenernya tujuan gue ke Jakarta itu kan memang untuk sekolah. Sekolah SMP ya. Sekolah kan. Ya ini jalan Allah ya, jadi ketika di pertengahan menuju kuliah, bokap kederullah itu secara kondisi ekonominya turun. Nah akhirnya gue bimju, kasian juga nih bokap kalau nanggung beban biaya gue, kan karena di otomatis ketika gue di Jakarta juga kan, walaupun gue tinggal di tempat-tempat gue, gue ada biaya bulanan juga gitu kan. Karena gue mikir ya, kayaknya gue harus cari kerjaan deh. Nah dari situ gue mulai, ya gue cari, gue gak ada kepikiran ke dunia entertainment, sampe akhirnya ada salah satu temen gue udah kayak saudara gue juga, dari Aceh juga pindah ke Jakarta waktu itu. Dan sama-sama pindah kita ke Jakarta pada tahun yang sama, dia main sinetron. Gue bilang namanya gue Val, gue bilang, Val gue mau cari duit juga nih gue butuh lah. Kalau itu ada kejadian apalagi abis gue nabrak mobil waktu itu ya. Gue bilang gue butuh duit nih. Harus gantiin duit tante kalau gak salah ya. Iya harus gantiin duit tante, akhirnya ya ngalir aja, akhirnya gue casting, diterima syuting, VJ Han, akhirnya syuting lagi ya kayak gini. Oh oke jadi sempet sinetron dulu sebelum MTV VJ Han ya. Tapi kan waktu itu awal-awal syuting gue gak ngerti kan bro. Jadi memang pertama syuting gue waktu casting, dibilang kamu sinetron ini ya. Gue inget banget sinetron pertama kali gue sama Mas Primos waktu itu. Terus gue bilang, wah gue sama Primos nih gila. Dulu gue nonton nyokap gue di rumah. Iya, 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 iya. Ternyata badannya lebih keren aslinya. Terus akhirnya udah gue syuting dan yang paling lucu adalah waktu gue ke lokasi syuting gue tuh pinjem mobil saudara gue, gue bawa pakaian dengan begitu banyaknya, sampe di lokasi ternyata gue cuman seorang figuran. Makanya gue bingung disuruh datang terus cuman disuruh ketawa-ketawa doang, ketawa-ketawa doang gitu kan. Tapi abis ketawa gue, ya kamu boleh pulang kan. Cuman gini doang nih. Iya. Terus nanti ambil duitnya ya di PH gitu. Oke. Gue ngapain ya bawa baju banyak. Ya tapi pengalaman ya. Right. Tapi alhamdulillah kerja berjalan gue syuting dan gue dapet syuting iklan. Waktu itu iklan shampoo gue dapet sampe ya VJ terus film. Ya jalan lah. Tapi karir lu bener-bener baru bener-bener keliatan banget. Cinta Fitri. Cinta Fitri. Iya kan. Cinta awalnya tuh ga jadi peran utama disitu kan. Iya ga jadi peran utama. Iya ga jadi peran utama. Peran gue mati lagi bro. Iya eh satu episode. Mati gue. Jadi gue inget banget gue ga pernah lupa. Jadi kita udah ketemu itu waktu kita syuting ada deh. Acara dia jadi host gue jadi bintang tamu gitu. Iya. Iya kan si Cinta Monyet ya. Cinta Monyet. Tunggu ini bentar 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 bentar. Jadi sebelum Cinta Fitri Cinta Monyet dulu. Kita pernah ketemu ya Cinta Monyet dulu. Tapi itu acara TV sih dia jadi hostnya. Oke. Aku jadi bintang tamu. Pokoknya acaranya ya kita disuruh setting-settingan lah gitu kan. Ya kan dulu kan kita turut aja ya. Iya. Abis itu syuting lah ketemu lagi Cinta Fitri. Aku bilang oh ini jadi ini siapa, jadi ini siapa. Karena di Cinta Fitri itu banyak banget perombakan. Oke. Yang alhamdulillah ga pernah diganti aku. Cuman yang lain itu banyak banget yang aku udah syuting berkali-kali ganti lagi-ganti lagi. Oh wow oke. Waduh capek banget deh pokoknya gak jadi-jadi lah pemerannya gitu. Termasuk yang jadi pasangannya si Fitri lah disitu. Nah dia dateng lah kucuk-kucuk. Terus bawa tas kayak, hey Syirin apa kabur? Wah gue suka seneng banget ya alhamdulillah gue dapet stripping nih. Pran utama gitu. Engga dia ngomong pran utama gue dapet stripping. Engga ngomong pran utama. Engga ngomong pran utama. Engga ngomong. Oh pran utama. Satu skenario itu gue semua. Iya. Oke oke. Terus gue kan masih muda ya. Peran utama stripping bawa baju banyak. Mati. Dan gue ga ada-ada mungkin karena gue masih muda kali-wati. Kayak gue bilang, iya misalnya tapi lu api saat ini mati. Gue bilang gitu kan sih. Kayak, eh iya lu banget Cid, lu mati loh saat ini loh. Gitu kan. Gue mati, gue terus cari. Apa gue hidup aja nanti ya. Hahaha. Dia belum mati gue. Iya dia harusnya itu jadi pasangan gue yang memang meninggal disitu. Oke. Tapi emang namanya rezeki ya. Right. Akhirnya gue udah shooting. Udah shooting semuanya udah shooting. Selesai. Besokannya dipanggil lagi. Kita shooting ulang. Ganti lagi. Oh gila ganti lagi. Ganti as in like. Peran utamanya. Peran utamanya. Peran utamanya diganti lagi. Dia jadi pasangan gue. Ternyata produsernya ngeliat gue emang lebih tepat. Enggak. Pede banget malut. Gete. Oke. Akhirnya diganti lagi dia yang jadi peran utamanya. Enggak tapi udah tayang gitu. Atau maksudnya oh berarti jadi. Mas promo. Eh bukan promo. Pilot. Pilotnya diganti lagi. Gue pilotnya Cita Fitri itu. Tiga kali ya. Tiga kali. Wow. Dan tiga kali gue memerankan beberapa scene yang sama itu kayak. Oh my goodness. Tapi perjuangannya Alhamdulillah. Tiga kali berarti. Peran utamanya cowoknya diganti-ganti terus gitu. Tiga kali. Ganti. Wow. Jadi akhirnya yang mati sih apa? Enggak ada yang mati. Ada. Ada tetap ada. Yang ganti gue. Lo rasain dong. Kalo gue mati tuh. Oh boleh gitu. Desainnya rambut. Rizky-Rizky. Rizky yang gono. Rizky yang gono. Oh Rizky yang gono. Eh Rizky yang gono. Gimana rasanya? Suitingnya capek. Hahaha. Aduh. Dan gila itu bener-bener. Wow. Dan akhirnya disitulah seribu tujuh episode gitu. Dan nama lo melambung banget disitu. Sama Shiren juga. Tapi kalian belum pacaran saat itu ya? Belum. Belum pacaran. Dan lo sendiri ada pas lagi Cinta Fitri itu sama sekali gak ada ketertarikan gitu. Enggak. Kita musuhan. Sangat lah. Sangat musuhan malahan. Karena lo anak artis kan saat itu. Iya. Lo juga ya. Walaupun saat itu sampai hari. Enggak gini. Orang tuh selalu menganggap gue anak artis berarti kan udah kaya punya. Ya pasti orang lebih mengenal iya. Tapi gue juga mengelewati apa yang Kak Wisnu hadapin. Gue juga pertama kali syuting. Ya gue juga jadi figuran gitu. Gue juga merasakan hal itu walaupun nyokap gue. Melewati juga ya. Kenal sama orang castingnya mungkin ya gitu. Oke iya casting gitu. Tetep gue inget banget. Sinetran pertama kali gue. Eh bukan sinetran. Itu FTV. FTV pertama kali gue. Gue udah senang banget. Kalau Kak Wisnu sama Primoz gue sama Marsyanda. Gue happy banget. Gue ketemu Bidadari ya. Right. Gitu kan dulu kan. Film Bidadari kan. Wah sama Marsyanda. Gue tungguin kapan nih. Gue satu take sama Marsyanda. Ternyata jumping. Dan gue gak ngerti itu jumping apaan. Zaman dulu kan. Oke adegan ini gue cuma nyerit temen-temen belakang yang ngerti gak sih. Jadi jumping shot sebentar. Jumping shot. Jumping shot. Jumping shot gitu ya. Jadi lu ngomong sama tembok basically. Iya. Jadi kameramennya akan ngasih tau. Oke nanti Marsyanda duduk disini. Ini ya. Dan gue gak ngerti. Misalnya Shiren udah selesai. Hah sama Marsyanda emang udah tadi. Gue mikir gimana tuh caranya ketemu di kameranya ya. Gitu dan itu pertama kali gue sama satu scene. Wow. Tadinya dua scene. Tapi satunya menurut mereka gak penting jadi di cut. Jadi cuma satu scene. Dan gak ketemu Marsyanda juga akhirnya. Gak. Gak ketemu siapa. Ketemunya tembok sama figuran lainnya. Oh my goodness. Sekali sendiri akhirnya pacarnya kapan? Setelah Cinta Fitri? Di ending lah. Ending. Ending sinetron malah ya. Ending sinetron malah ya. Hmm. Ba... Ya. Disitulah baru-baru. Gimana sih ya. Kita dulu tuh gak punya ketertarikan satu sama lain. Iya bener-bener gue. Dia kesel banget sama aku dan aku kesel banget sama dia gitu loh waktu dulu. Oke. Kenapa ya? Iya gak dulu. Gue memang enggak kalo ini beda-beda sih ya. Jadi kalo gue tuh memang kalo kerja, kerja dan ikutin apa peraturan semua yang ada dikasih gitu kan. Right. Dan gue gak suka ada yang dispesialkan. Iya. Nah jadi Shiren karena kan masih SM out gitu. Hmm. Jadi selalu diduluanin terus gitu kan. Iya. Terus gue bilang yang paling ke enak adalah sebenernya. Tapi gue gak bisa salahin Shiren karena udah ada kontrak dia sama PH. Right. Gue gak bisa salahin itu juga. Cuman gue jadi gede juga. Aduh. Kesel sih emang. Tengah gue juga. Gue kesel lah. Eh lo bayangin ya ini scene mau scene kita gitu misalnya scene gue nih. Tiba-tiba eh bentar 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 jangan dulu. Ini bentar lagi jam 12. Ini udah reset loh bro. Akhirnya lo jadi nunggu lagi kan. Nunggu lagi gitu. Nunggu berapa jam lagi. Gue gak masalah nunggunya ya. Cuman kadang-kadang ada hal-hal seperti itu yang bikin. Gak boleh nih. Ini diva banget scene yang enak gitu kan. Iya. Tapi itu beberapa inilah. Dan memang karena kita selalu bareng-bareng. Kan kita tuh di Sinatron Cinta Fitri tuh ada 3 tim. Satu tim itu memang gue sama Shiren doang. Iya. Dan kita gak ada bahasanya gini. Gak ada komunikasi kecuali kru atau pemain. Pemain nanya gue sama dia nih. Iya. Otomatis kan pasti ada 5 tahun bro 6 tahun. 4 tahun. 4 tahun lebih. 4 tahun ya 4 tahun itu. Pastilah kalau lo pasti ada berantem-berantemnya lah. Ya. Gue yang gue hadapin anak kecil bro. So dewasa ya. Padahal gue lebih kecil gitu. Ya tapi kamu lebih tua kan. Ya gitu lah ya ada berantem-berantem. Akhirnya Shiren kan kesel sama gue. Gue juga yang ya bodo amat-bodo amat gitu kan. Ya Shirennya yang ngerasa kayak. Wah gedek banget gue. Gitu-gitu lah. Inti-inti poinnya adalah Shiren sampe. Kesel-keselan lah gitu. Kesel. Tapi dia keselnya bener-bener kesel yang. Kesel kesel banget. Yang sampe gue punya suami kayak lo ya. Gue apa-apa bilang kayak gitu. Oh. Makanya tolong mulutnya dijaga ya. Karena ucapan adalah doa ya. Oh wow. Benci banget. Maksudnya kayak gini. Kita gak yang sebenci tiap hari enggak lah. Pasti ada mainnya. Ada juga. Terus cerita-cerita. Pasti ada yang namanya. Kan kita juga harus bangun chemistry ya gitu kan. Iya chemistry. Tapi. Tapi. Kalau dibalik layarnya. Kita tuh kayak lebih masing-masing. Dan apa ya. Bete-beteannya tuh bener-bener. Bener-bener berlanjut. Dan orang lokasi tuh juga tau gitu loh. Dan ada beberapa. Yang gak nyambung emang ya. Maksudnya. Iya. Kamu ngapain. Aku ngapain. Jadi. Iya beda umur juga sih. Iya sih. Beda perga. Beda umur gitu kan. Gue masih SMA tuh bener-bener kayak. Iya anak-anak banget lah wanita ya. Jadi kayak. Dia tuh kesel banget. Dulu tuh kan gue mengidolakan klub-klub mobil. Gitu-gitu kan. Jadi kayak. Maaf ya. Gue pernah alay loh. Jadi kayak gak alay sih tuh keren ya dulu. Jadi gue tuh kayak. Duit gue. Yang gue hasilin di syuting itu. Gue tuh gak mau div mobil gue. Lu gak mau div mobil? Oke. Wow. Ya emang banget nih. Kalo gue udah masuk dengan. Dum-dum. Dum-dum-dum. Sebuver velet ya. Iya. Dimana kata kayak. Ya wah Paris Paris banget lah. Gitu. Lu pengen. Tolong ya suami gue mau kayak. Vin Diesel ya. Gak ada bulunya sama sekali di muka. Jadi makanya dia enek lah. Kayak dia orang. Udah terlambat. Juduk-juduk malah. Lekasi syuting dengan. Temen-temennya ikut. Anak-anak mobil. Iya. Gitu. Iya ya. Iya ya udah lewat. Lu tolong deh. Aku mau anak muda. Ya Allah. Jadi kayak emang beda. Gak ada arah sih. Gak ada arah sih. Gak ada. Tapi akhirnya tetep lah ya. Yang namanya jodoh itu gak akan kemana. Akhirnya jadian juga. Di akhir-akhir Cinta Fitri. Iya. Dan Cinta Fitri yang bungkus. Tapi kalian tetep. Pacaran terus gitu kan. And. I mean. What happened setelah. Kalo gak salah. Setelah gak lama dari itu. Lu mulai. Menjalani si spiritual journey ini gitu. Oke. So can you tell me. A little bit about it. Ya jadi. Setelah. Senetoran Cinta Fitri. Terus ada beberapa judul-judul senetoran lainnya. Hmm. Terus gue udah sama si Ren kan. Sama si Ren belum nikah waktu itu. Dan akhirnya sampe di titik gue tuh. Gak tau kenapa ya. Ada beberapa kejadian-kejadian. Yang gue ngerasa. Kayak ada pesan sih. Kalo menurut gue gitu ya. Kayak misalnya. Gue dulu tuh punya. Punya pemikiran gini. Ya bro. Jadi kayak. Gue tuh. Tipenya pekerja keras kalo gue. Memang bener-bener. Kerja tuh. Ayo gitu. Ya. Dan memang gue suka gitu kan. Gue suka. Akhirnya. Sampe. Gue punya. Pemikiran bahwa. Gue akan bahagia kalo gue. Banyak uang. Banyak harta. Right. Property aset dan lain-lain gitu kan. Akhirnya muncul. Hasrat untuk terus kerja. Hmm. Bahkan kalo misalnya dulu kita syuting itu kan. Senin sampe Sabtu. Hmm. Hari Minggu nya tuh kita dikasih libur. Hmm. Untuk istirahat. Gue gak mau. Gue bener-bener Minggu. Gue bilang sama minajer gue. Tolong carikan gue kerjaan. Gue tetap akan cari duit. Wow. Akhirnya dia cari. Emang ada gitu kan ada. Dan kayak gitu terus. Right. Sampai di satu titik. Gue ngerasa. Apa yang gue. Fikirkan selama ini. Bahwa kalo gue banyak. Harta gue. Dan aset-aset gitu. Gue akan bahagia. Tapi pada saat. Pada saat itu. Gue. Itu gue inget tuh. Waktu pulang dari sinetron. Terus gue sampe rumah udah tengah malam. Terus. Gue kayak ngeliat rumah gue. Terus yang kayak. Kok gue gak ngerasain bahagia itu ya. Hmm. Gak tau kenapa gitu. Gak. Gak tau ya. Kok gue gak ngerasain bahagia. Dengan apa yang gue punya ini ya. Kan bukannya ini. Ini yang gue cari nih. Ya. Rumah. Mobil. Dan lain-lain gitu kan. Ketenaran lu udah punya. Iya maksudnya itu kan. Tapi kok gue ngerasain bahagia itu gitu loh. Sampe di titik. Gue. Coba untuk. Muhasabah. Itu introveksi diri gitu. Oke. Jadi kayak. Coba introveksi. Gimana kehidupan gue dulu waktu di Aceh. Oke. Waktu di Aceh gue kan. Dan tadi gue bilang. Gue kan sampe kelas 2 SMP di Aceh. Ya. Dan. Itu di Aceh itu bro. Jadi gini Aceh itu. Nanggero Aceh Darussalam sekarang ya. Hmm. Aceh itu ibu kotanya bandar Aceh. Right. Dan kalo menuju daerah gue. Itu kabupaten pidi namanya. Itu lebih. Bahasanya lebih daerah lagi. Oke. Oke. Gue memang rumahnya deket pantai. Jadi memang gue anak kampung gitu loh. Right. Yang mandi di kali lah main di pantai main bola dan segala macem gitu kan. Tapi gue ngerasain kebahagiaan. Ya. Yang gak bisa gue. Nikmat banget ya. Nikmat gitu loh. Dan. Salah satu yang buat gue nikmat. Salah satunya adalah bagaimana gue pergaulannya sama anak-anak masjid. Oh oke. Karena kita tiap sore itu gue ada. Gue salah satu anak remaja masjid dulu di Aceh. Di masjid ada di daerah Belangasan itu. Gue sore itu sama anak-anak remaja masjid. Apa itu artinya anak remaja masjid? Remaja masjid itu anak-anak. Jadi kalo masjid itu kan ada kayak semacam pengurusnya. Nah pengurusnya bikin pengurusnya anak-anaknya juga gitu. Maksudnya remaja-remajanya. Remajanya juga ada yang anak-anaknya juga ada gitu. Ikut-ikut juga gitu kan. Oh oke oke. Nah akhirnya gue ikut disitu. Dan kegiatannya kegiatan dengan keagamaan gitu kan. Ngaji lah, acara keagamaan lah dan lain-lain. Dan gue ngerasa benar-benar tenang pada saat itu gitu loh. Gue gak ada duit. Duit masih minta sama bokap. Ya bahasanya ya kehidupan gue disana gitu kan. Nah itu akhirnya gue coba untuk flashback kan gitu. Kok gue tenang ya pada itu ya. Ini sekarang gue enggak ya. Ini salah dong. Ini apa yang gue pikirkan ini salah dong gitu. Itu pertama. Terus kedua pada saat gue mikir. Jadi gini. Fitroh atau apa kita bilang ya. Semua orang pasti mau endingnya baik ya gak bro? Of course. Pasti ya. Good fate lah. Fate-fate nya bagus gitu ya. Endingnya harus baik. Bahkan ini mohon maaf seburuk-buruknya orang. Ya. Dia pasti pengen anak gue jangan kayak gue deh. Wow. Ya. Anak gue jangan kayak gue. Oke kalo anak gue jangan kayak gue. Berarti gue juga nanti tua gue harus baik dong. Iya kan. Nah gue dulu juga punya pemikiran bahwa. Oke gue nanti akan tobat. Akan kembali ke jalan Allah ketika gue nanti udah punya cucu aja deh. Iya. Gitu gue mikirnya kan. Iya. Dan karena gue pikir kita mati itu ya kita tua atau kita sakit atau kecelakaan atau gimana gitu maksudnya. Dan bayangkan tapi tua lah. Tua rata-rata tua gitu ya. Nah artinya kan tua gitu kan. Gue pikir ya waktu itu umur gue 20an ya masih panjang perjalanan. Bahkan orang-orang yang udah santai dulu deh. Iya. Nanti aja. Lu boleh bajingan-bajingan sekarang. Sampai nanti udah tua barulah lu tobat gitu kan. Biar gak nyese. Biar gak nyese. Iya. Iya ini pengalaman lu juga gitu-gitu lah gitu kan. Right. Nah. Tapi itu akhirnya gue ditunjuk sama Allah ada beberapa kejadian. Teman-teman kita yang satu angkatan itu meninggal bro. Ada beberapa lah yang dia bukan tua umur 20an juga meninggal. Ada kesilakaan ada yang meninggal dia habis olahraga gitu kan. Itu kayak ditunjuk ke gue bahwa lu kira mati itu nomor urut. Wow. Bukan nomor urut bro. Ini bukan nomor urut gitu loh. Lu bisa mati kapan aja gitu loh. Iya. Cuman pertanyaannya lu siap gak kalo lu mati sekarang? Nah itu yang aduh ya Allah aku gak siap. Maksudnya ya Allah aku gak siap ya Allah aku. Iya. Aduh gitu kan. Pemikiran kayak gitu. Nah ini trigger terbesar sebenernya adalah takut mati ini bro. Dan memang di agama Islam itu salah satunya kita diajarkan guru-guru kita bahwa ya orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat kematian. Wow. Lu terbayang kan kalo misalnya lu dikasih tau. Nil besok lu mati misal gitu. Lu apa yang lu lakuin hari ini? Pasti kan kebaikan dan semua segala hal yang bisa menolong lu nanti di alam lain itu. Betul. Gitu kan. Betul. Nah itu yang gue pikirin pada situ. Wow. Gue belum siap. Gue belum siap. Pada saat itu akhirnya gue memutuskan untuk oke gue mencoba untuk kembali ke jalanmu ya Allah. Gitu kan. Itu lucu bro. Lucu. Kenapa gue bilang lucu? Karena besoknya di dalam agama Islam itu salah satu hubungan yang harus kita jaga adalah hubungan kita dengan manusia. Artinya ada hubungan kita sama Allah dan hubungan hubungan kita sama manusia. Gue ngerasa gue banyak zolimin kru-kru gue. Gue gak tau manusia ini nih. Kenapa? Gue gak tau gue takut aja gue. Karena gini bro misal lu bercanda nih sama kru misalnya. Kita gak tau loh dia sakit hati sama lu. Ada bercanda-bercanda yang terkadang mungkin dibilat orang lu berlebihan bercanda. Enggak kok dia takut tau juga. Tapi kita kan gak tau hatinya bro. Iya kan. Gue takut. Aduh dia ini mah gue gak ya nanti gue diminta pertanggung jawaban di akhirat lagi. Gue takut kan. Itu gue nyampe lokasi gue minta maaf salam salamin. Gue bilang bro minta maaf ya kalo gue salah ya gitu. Wow. Dia kenapa lu? Ini malam-marennya kemarin bingung gitu kan. Ramadan juga bukan. Kenapa lu gitu? Enggak gue minta maaf aja. Satu-satu gue bilang kenapa dia? Besoknya nih langsung deh. Ya gue minta maaf. Efek dari? Efek ketakutan itu. Wow. Iya. Gue bilang ini salah satu hidayah kalo menurut gue ya. Itu bagus. Ya. Gue minta maaf tuh minta maaf minta maaf segala macem gue minta maaf. Dan akhirnya gue mencoba untuk ya Allah gue ya Allah aku pengen di jalanmu ya Allah gitu kan. Tapi ini untuk mudah-mudahan ada pembelajaran ya bro ya. Itu hanya berjalan gak lama bro. Kenapa? Salah satunya adalah soal pergaulan bro. Ya. Nah temen jadi kalo di dalam Islam itu ada satu hadith seseorang akan mencocoki kebiasaan temen karibnya. Maka kita harus tau temen karib kita siapa karena kita akan mencocoki temen karib kita ini. Wow. Artinya temen lu tukang mabuk lu akan jadi tukang mabuk juga. Lo akan minum juga. Hmm. Temen lu bahasanya suka judi lu akan ikut judi juga. Ya. Itu walaupun lu tau aduh jangan main judi bro tapi kalo lu temen terus. Lama-lama lu akhirnya. Lama-lama kayak gitu juga. Ya. Akhirnya gue coba apa pergaulan gue nih ya. Hmm. Oke deh gue mencoba untuk berpisah dalam arti bukan gue memusuhi mereka bro bukan. Tapi gue ini untuk gue. Mundur diri. Untuk mundur dulu kayak gue kayaknya gak kuat iman gue nih. Ya. Kayaknya gue jauhan dulu deh. Ya. Gue sampe dibilang lu kenapa sih lu sombong lu blablabla segala macem. Enggak bro ini. Gue tetap ini komunikasi baik lah. Tapi gue mencoba untuk menghindar dulu. Ya. Nah disitu akhirnya gue coba untuk ketemu dengan lingkungan yang satu frekuensi kita bilang. Nah disitu lah akhirnya gue ketemu dengan para ustad, gue ketemu dengan temen-temen yang berhijrah juga ya. Kalau misal kita bisa artikan itu berhijrah gitu. Berhijrah juga akhirnya ketemu sama temen-temen yang lain yaudah. Gue ketemu gue gak setenang dan kita punya satu visi yang sama. Visinya visi akhirat gitu. Ya. Jadi bukan hanya mikirin dunia tapi mikirin lu hidup di dunia ini untuk bekal lu untuk di akhirat nanti gitu loh. Jadi persiapin bekal sebaik-baiknya untuk lu nanti di akhirat nanti. Ya. Ya. Jadi ya secara singkatnya kalo gue belum sampein ya tadi poin tadi. Salah satunya adalah poin terbesar atau trigger terbesar gue adalah yang takut mati tadi bro. That's beautiful man. Dan hijrah sekarang ini itu kayak tren menurut gue. I'm so sorry kayak banyak banget ketika gue ngobrol sama temen-temen gue yang muslim yang lainnya. Mereka juga bilang gak tau kenapa ya kayaknya it's orang-orang menggunakan kata-kata ini bukan pada esensi awalnya gitu. Yang tadi gue rasain dari lu it's beautiful, it's very beautiful. Gue pengen tau deh sebenernya arti hijrah itu apa sih? Nah kalo misalnya dibilang secara arti jadi ada beberapa makna dari arti hijrah ini. Ini setau gue ya. Right. Jadi hijrah itu sebenernya kan sebenernya perpindahan sebenernya. Perpindahan kalo misalnya kita bilang Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berhijrah dari Madinah ke Yasrib. Eh sorry dari Mekah ke Madinah. Madinah atau Yasrib kita bilang dulu Yasrib nama Madinah ini. Oke. Artinya perpindahan lu dari sini hijrah misalnya ke Medan. Misalnya kayak gitu ya. Right. Itu maksudnya perpindahan. Right. Nah kalo misalnya kita Agwa dan Shiren denger-dengar dari para ustad gitu ya hijrah secara ini artinya adalah bagaimana lu coba berpindah dari kehidupan lu yang lu ngerasa gue bukan di jalan Allah nih. Hmm. Oke gue mencoba untuk ke jalan Allah itu akhirnya artinya berhijrah. Right. Nah ketika berpindah artinya berhijrah di jalan Allah berarti kan lu melakukan semua yang di perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah gitu. Artinya kayak gitu nah kalo dibilang lu udah berhijrah gak sama Shiren? Kita juga kita. Belajar. Kita masih belajar sampe sekarang. Wow. Artinya gue gak mau dibilang wah si Wisnu liat lu gitu. Enggak bukan-bukan gue malah banyak. Maksudnya ini keliatan doang bro maksud gue gitu loh. Ini hanya keliatan doang mungkin keliatannya lu ngeliat gue di Instagram kayak oh gak pernah ngelakuin gak ada isu apapun gak ada gosip apapun. Enggak itu yang lu tau. Yang paling tau tuh Allah. Ya. Yang paling tau gitu loh. Jadi Allah tuh baik banget sama kami. Allah tuh baik banget sama kami. Allah itu menutup aib-aib gue sama Shiren. Wow. Masih banyak aib-aib kita cuman ya itu dia Allah menutup semua aib-aib itu makanya Allah tuh begitu baik. So good. Nah ini jadi makanya kalo dibilang soal maka hijrah tadi gitu ya. Cuman maksudnya kita sampe sekarang belajarnya. Ya. Bahkan gue jujur banyak PR sebenernya. Banyak PR. Khususnya buat gue istri gue dan keluarga. Karena yang paling penting sebenernya kalo gue ya kalo menur gue adalah ketika gue belajar sama para Ustadz adalah ketika lu berhijrah lu pertama memang harus bagaimana lu memperbaiki diri lu itu pertama. Terus kedua lu harus liat keluarga lu gitu. Liat istri, anak-anak. Karena ini akan dipinta pertanggung jawaban sama Allah gitu loh. Eh anak-anak lu udah baik maksudnya kamu udah baik istri kamu gimana? Anak-anak kamu gimana? Itu tanggung jawab kamu sebagai suami gitu loh. Wow. Nah jadi kalo dibilang berhijrah ya kita masih belajar nih. Belajar hijrah lah. Betul. Jadi kita sebenernya gini itu kadang-kadang kan omongan orang ya kak ya. Maksudnya kayak oh si ini ga usah ngomongin hijrah deh. Orang tuh terlalu gampang ngaklaim orang itu Ustadz sebenernya. Wow. Misalnya kayak ngeliat perubahan manggil Ustadz gue bilang Ustadz itu Ustadz itu kita apa capek ngomongnya. Jangan dong itu berat banget. Jangan dong. Bukan gitu masih murid aja masih kayak awal mula nih gitu kan. Jadi kayak ga bisa ngaklaim orang sebarangan sebenernya. Mungkin kayak setiap orang kayak kak gimana tip saya hijrah jangan dong. Aku masih belajar untuk bisa hijrah gitu. Jadi kayak gue ga mau ngaklaim kayak. Sepertinya gini sih. Gue ga mau, aku kita ga mau ngaklaim kita yang terlihat seperti ini lebih baik daripada orang yang terlihatnya tidak baik misalnya contoh. Karena kan gini. Yang menilai Allah. Yang menilai tuh Allah. Dan kita ga pernah tau ending seseorang itu siapa yang lebih baik nantinya gitu. Jadi kayak menurut aku salah nih. Orang yang baru belajar karah yang lebih baik misalnya baru belajar hijrah. Tapi dia lebih sibuk untuk mempertunjukkan kesombongannya sebenernya gitu kan. Sebenernya banyak yang kayak gitu yang bikin orang tuh kayak. Kenapa ya orang yang baru hijrah keras gitu kan gitu. Dan gue ga setuju sama itu gimana kita itu adalah brand ambassador atas agama kita sendiri. Iya. Dan orang yang ga ngerti sama kayak kita dulu ga ngerti kita ngeliat orangnya bukan agamanya ya kan. Jadi kayak. Kalau agama kita ga mau disalahin nih kita harus baik dong sama orang lain. Kita juga pernah ada di titiknya mereka yang ga ngerti gitu kan. Sekarang pun kita masih jauh dari ngerti maksudnya masih belajar lah gitu. Jadi kayak gue paling ga suka kayak orang ngejudge orang lain. Wah ini, ini neraka ya. Ini, 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 ini. Kayak lu tau dari mana gitu. Lu tau dari mana yang endingnya siapa yang dikasih hidayah. Kita ga ada pernah tau. Ya. Gitu kita. Maksudnya kalau aku yang paling aku takutin. Tanggung jawab yang tadi Wisnu bilang. Yang kedua yang paling kita takutin kalau kita sombong dan kita ngerasa paling baik. Kan bisa aja Allah gampang banget nyabut hidayah orang tuh kan gampang. Iya. Dan ngasih hidayah ke orang yang kita judge tadi kan. Jadi kayak. Wow. Intinya kalau misalnya berubah ya jangan ngejudge orang lain aja sih. Gue bener-bener ngerti banget sih ketika lu ngomong kayak Tuhan tuh sayang banget sama kalian sampe nutupin aib-aib yang mungkin karena kalian masih belum sempurna gitu kan. Dan gue sendiri juga ketika gue lagi ngeliat kasus gitu ya. Kayak si ini ketangkep ini dan lain-lain. Dan gue selalu ngeliat kayak men itu bisa jadi gue. Atau dengan kehidupan lama gue tiba-tiba muncul kembali gitu misalnya. You know dan sekarang ini yes gue ngerasa gue jauh lebih deket sama Tuhan daripada gue mungkin 10 tahun yang lalu. Tapi yet at the same time gue juga belum sempurna. Dan gue gak pernah bisa bilang bahwa gue lebih suci daripada orang-orang yang. Betul. Mungkin gak ke gereja tiap minggu misalnya atau apa. Atau apa gue ngerasa gue lebih baik dan Tuhan lebih sayang gue daripada dia. Padahal at the end of the day Tuhan sayang sama semua. Dia Tuhan sayang sama ciptaannya gitu. Dan kalo ngomongin Shiren sendiri tadi udah ngomongin soal dapet hidayah gitu kan. Tapi sebelum kesitu pas lu ini gue denger juga nih kan kayak pacaran ya kan. Pacaran 2 tahun dan abis itu Wisnu mendadak mempunyai itu lah ya hidayah tersebut ya. Dimana kayak men kok gue gak ngerasa bahagia lu pengen memperdalam agama. Dan pada saat yang bersamaan lu kalo gak salah ke London ya untuk memperdalam agama tersebut ya kan. Bukan bukan jadi gue yang ke London. Oh lu yang ke London sorry. Hampir 2 bulan waktu itu tapi kita udah lamaran waktu itu. Oke. Jadi memang dia kan mendalami tapi sebenernya lebih mendalami lagi waktu gue di London sebenernya. Oke. Jadi kan kita pisah sentara tuh ya maksudnya aku disana. LDR lah. LDR lah. Cuman 2 bulan sih tapi dia disini dan gue pun juga kayak gak paham. Maksudnya gimana ya kayak gak ngerti kenapa dia tiba-tiba mendalami itu. Jadi waktu gue disini gue juga jujur gue gak tau sebenernya karena belum banyak sharing lah. Pada saat itu belum masih tau kayak aku gini-gini. Aku belum tau apa-apa sebenernya. Lu 2 bulan di London ngapain? Ada kursus yang gue ambil sih pada saat itu. Emang sekolah juga saat itu? Dan waktu itu gue sama sepupu-sepupu gue yang sumuran gue. Jadi kayak yaudah gue disana dulu karena gue mikir kayak ya nanti kalo udah nikah susah nih. Blablabla gitu kan ya gitu. Jadi waktu itu gue disana ada Kia juga tapi Kia pulang duluan karena waktu itu kan Kia udah nikah gitu kan. Pokoknya gue disana terus kita komunikasi memang lumayan jarang lah waktu gue disana. Karena beda jam juga dan dia waktu itu masih syuting waktu itu kan. Terus pas gue pulang ya ini sebelumnya minta maaf ya bukan berarti kita membenarkan dulu kita pacaran ya. Jadi waktu kita pulang gue sih yang sebenernya agak kaget sama dia gitu. Bener-bener bukan kaget lagi tapi kagetnya banget gitu ya. Jadi kayak ya kalo orang namanya udah bareng-bareng kayak 2 tahun pasti kalo udah pisah 2 bulan pengen ketemu dong. Kangen-kangenan lah. Telepon gitu. Ya udah tapi aku gak bisa ketemu ya gue bilang lo kenapa gitu kan ini kenapa gitu. Biasanya kan jemput gitu apalagi udah 2 bulan dan kita udah lamaran pada saat itu. Tapi nunggu beberapa bulan untuk harihan nikah gitu. Dan waktu itu akhirnya dia bilang, dia bilang kayak kita ketemunya nanti pas nikah aja. Terus kayak kayak lu gak kenapa-kenapa kan gitu kan selama gue tinggalin gitu kan. Dan waktu itu jujur gue gak kepikiran dia mendalami agaman sama sekali. Gue kepikiran malah yang aneh-aneh. Iya, iya. Dia udah punya orang ketiga misalnya. Wow. Suzan gitu ya. Jadi karena dia belum terbuka untuk menceritakan semua sebenernya waktu itu. Dan akhirnya dia bilang, kamu tau kan di selama itu kan gak boleh pacaran gitu kan. Kita harusnya ta'aruf aja. Terus gue yang kayak, iya gue juga tau gak boleh sih tapi kan kita udah pacaran 2 tahun ya. Mohon maaf kenapa tiba-tiba sudah berhenti ya gitu kan. Bentar bentar, ta'aruf itu arti apa? Jadi kalo perkenalan lah. Jadi sebelum nikah mereka gak ada pacaran kan. Jadi perkenalan tapi kalo misalnya ketemu ada pihak ketiga. Oke jadi misalnya bokap nyokapnya ngenalin ke bokap nyokapnya yang cewek dikenalin. Abis itu gak harus dikenalin bokap sih. Biasanya tuh yang ada tapi beda-beda ya. Maksudnya ada yang paling umum itu misalnya ada seorang cowok yang tertarik dengan satu cewek nih gitu. Gue suka nih gue pengen, tapi dia langsung ini gue pengen nikah sama dia. Dia datang ke bokapnya. Dia datang ke bokap, izin saya ada ketertarikan sama anak, bapak blablabla. Untuk menikahi gitu. Oke. Gak pacaran lah. Gak pacaran. Dan abis itu langsung set wedding date gitu misalnya. Menikahi. Gak langsung gitu, gak langsung. Oh. Gak pada saat ini. Gak pada saat ini. Ada proses, ada proses. Ini maaf ya kalo kita salah juga ya. Karena gue juga bilang gak pernah ta'aruf. Gak pada saat ini. Itu namanya kan ta'aruf. Bukan ta'aruf itu Pak. Jadi ketemu dulu. Sama bokap nyokapnya. Bokap nyokap pengen tau. Dan biasanya itu kan ta'aruf itu beda-beda ada juga yang bahasanya dia. Perkenal. Harus tau dulu ini perempuannya seperti apa. Oke. Sebaliknya juga. Itu kan bisa kita lihat dari keluarga, dari pergaulannya dia. Dari hal-hal yang lain gitu ya. Terus sama sebaliknya juga gitu. Yang perempuan juga harus tau gitu loh. Dan biasanya memang ada biodatanya. Artinya semua kita juga harus kasih tau. Artinya mohon maaf ya. Segala macem kayak misalnya ada kekurangan. Right. Secara fisik juga harus kita sampaikan. Hmm. Karena kan kita gak tau gitu kan. Iya, iya. Kita harus misalnya, mohon maaf aku ada cacat disini, apa gitu. Itu harus sampaikan. Dan kalo misalnya dia terima, dia udah tau gitu. Hmm. Ya itulah. Lebih singkat ya. Right, right. Nanti kalo mau lebih lengkap lagi. Tanya ahlinya ya. Karena kita juga kurang ngerti ya. Mungkin bisa tanya Ustadz ya, taruh yang bener itu seperti apa. Pokoknya gak pacaran lah. Jadi gak pacaran, jadi maksudnya sorry. Dalam hal ini pacaran itu definisi dari pacaran adalah tidak gandengan tangan misalnya. Tidak ke mal berduaan, tidak nonton film. Ya karena belum halal kan gitu. Oke, oke. Jadi kayak harusnya itu kan gak seperti itu gitu kan. Jadi hal-hal itu kan setelah nikah. Setelah nikah gitu kan. Harusnya melakukan semua itu setelah nikah gitu kan. Oke, oke. Jadi gue agak kaget karena konsep itu gue masih gak ngerti sama sekali pada saat itu ya. Dan kita kayak udah 2 tahun, kenapa tiba-tiba berubah gitu kan. Iya, iya. Kayak iya sih gak boleh tau sih gitu kan. Iya, iya. Cuman kayak kenapa tiba-tiba itu sih yang agak gue bikin agak, bukan agak shock tapi shocknya banget-bangetan gitu. Pada saat itu tuh gue lebih kekhawatir sih. Ini orang kenapa gitu, gue gak cerita gitu. Mungkin ada sesuatu yang gue gak tau apa-apa karena gue kelamaan di London pada saat itu gitu. Jadi itu butuh proses sih untuk hubungan kita berdua juga. Wow, berapa lama? Sejak balik dari London? Sempat ini ya. Sempat hampir gak jadi nikah sebenernya. Jadi kayak gue sempet kayak kayak gue gak kenal lu lama sekali deh gitu. Kayak kita kan kayak having fun bareng-bareng nih dulu nih kan. Gue udah kayak gimana ya, kita tuh udah berteman lama. Sebelum kita percaraan. Pacaran, iya. Udah nemu lama gitu. Kita udah ibarat katanya kayak bahasa A sampai Z tuh kita udah tau semua gitu lah. Jadi kayak udah gue udah ngerasa kayak gue bakalan berkahwin sama sahabat gue sendiri gitu kan. Jadi pada saat itu dan gue bilang kayak eh kayak gue gak bisa deh. Dan gue ngomong sama orang tua gue waktu itu gitu. Cuma pelajaran kita ya Bi ya. Orang yang biasanya baru belajar tuh keras biasanya. Gak juga. Gak semuanya sih. Tapi waktu itu. Ya bapak yang satu ini. Seperti itu waktu itu. Gak semua ya maksudnya. Gak semua. Gak semua. Tapi kalo gue pada saat itu ya aku itu gue salah. Artinya terlalu apa ya maksudnya. Ustadz juga nasehatin gue gitu. Nasehatin gue kayaknya maksudnya kamu tuh jangan kayak gini. Maksudnya itu nanti jadi hal yang gak baik loh nanti. Apalagi untuk istri kamu, keluarga kamu gitu. Jadi dulu ketika gue belajar tuh yang salah langsung bahasanya gak boleh. Gitu maksudnya. Ini yang benar. Gitu maksudnya gitu. Jadi komunikasinya terlalu apa ya ya bener-bener kaku gitu kan. Sampai di titik Ustadz kasih tau kayak gitu. Sampai dibilang kamu ingin istri kamu juga di jalan bareng-bareng satu frekuensi kan. Tunjukin dari akhlak dulu gitu loh. Dari tingkah laku, sikap gitu. Jangan tiba-tiba kamu malah lebih kaku. Malah lebih bikin istri kamu jadi kabur gitu kan. Akhirnya gue nyadar dan sampe dibilang. Berapa lama kamu belajar kayak gini? Baru berapa lama? Satu tahun lebih kayaknya Ustadz gitu ya. Itu satu tahun lebih nih kamu mengharapkan satu minggu istri kamu berubah. Gak mungkin lah. Itu jadi kayak iya juga ya Ustadz ya. Berubah lah. Akhirnya gue coba merubah. Akhirnya bahasanya gue gak pernah maksain dia untuk. Tapi ini setelah married ya? Setelah married ya. Maksudnya gue gak pernah maksa dia untuk. Ayo ikut kajian gitu kan. Ini ada ceramah ini ada apa yang gue gak maksa dia gitu. Tapi dan gue gak maksa dia untuk berjilbab ya gitu. Enggak gue paksa gitu. Kalau dulu gue harus gitu kan. Enggak akhirnya. Ya pola-pola ya gue bikin kayak misalnya. Kalau dia lagi pake. Kita sholat kan pake mukenah gitu ya. Bukan kita. Bukan salah. Oh. Enggak seram ya. Kayak aja lagi. Oh oke. Maksudnya siren. Siren kalau sholat kan pake mukenah gitu ya. Pake mukenah terus waktu pake mukenah gue bilang. Masya Allah kamu cantik banget ya. Kalau tertutup kayak gitu gitu kan. Ah kamu bisa aja gitu. Jadi selalu dan gue mulai gak pernah posting di Instagram. Kalau dia gak pake jilbab. Oke. Jadi kalau dia gak pake jilbab gue gak posting gitu. Tapi kalau pake jilbab gue posting. Dan akhirnya sampai di klik. Ada beberapa kejadian ya. Dan cuman intinya shiren ngeliat. Senang dengan perubahan yang gue tunjukin gitu. Gak kayak awal lah ini. Karena kan waktu. Keras banget ya pas awal. Balik waktu. Gak keras banget. Gak sih sebenernya mungkin kecampur sama gue yang kaget kali ya kaya. Lu kaget juga ya. Gue kaget dan waktu itu sempat gue memutuskan kayak kayak. Itu gak usah merit deh gitu kan. Oke. Gimana kayak bilang. Kaya mah hasilnya gak bisa married sama Wisnu nih. Wisnu berubah banget nih. Gue bilang dia lebih keras dari papa gue. Ah gue bilang gitu. Oh wow. Mesti kayak. Bukan keras papa juga gak keras. Sebenernya kayak. Lebih agamais lagi nih. Gue yang kayak. Wah gimana nih gitu kan. Soalnya lagi on fire banget sih. Gue ngerti juga. Karena gue pernah ngelewatin juga saat itu. Gue akhirnya jadi menghakimi orang-orang nyata gue. Iya kan gitu. Jadi kayak. Pernah, pernah banget. Jadi kayak gue baru balik dari London kayak. Gue kayak debuk-debuk salah semua gede kayak apaan sih gitu kan. Jadi kayak gue. Gue nangis di pesawat. Karena di pesawat itu dia udah mulai. Gue balik. Dia udah mulai kayak. Gak mau ketemu segala macem. Gue akhirnya kayak. Apa nih pranknya kali ya gitu kan. Terus kayak. Ini orang kenapa nih gitu kan. Enak muda say. Terus. Di pesawat gue nangis sama sepupu gue. Wow. Di pesawat itu gue nangis. Gak mau sepupu gue kayak. Gue gak mau nikah. Gue kayak gitu lah. Di pesawat kayak dia berubah. Gitu kan gue stress. Sedangkan kan. Udah lamaran. Dua keluarga udah. Begini banget. Wah itu segala macem. Media saat itu tau juga gak udah lamaran? Enggak. Eh udah lamaran udah dong. Lamaran udah tau kan. Ibarat kata semua tuh nunggu kita sah lah. Ibarat kata gitu kan. Kayak pressure nya tinggi banget kan ke gue. Pada saat itu gue bener-bener gak mau nikah waktu itu. Jadi kayak. Akhir. Waktu pulang setelah yang tadi. Gue lebih kayak stress lagi. Karena itu tadi penyampaian dia kayak. Ya karena waktu itu masih kurang ilmu juga. Itu namanya orang baru belajar ya. Baru belajar lah. Gue akhirnya ngomong sama papa aku gitu. Iya gak mau. Kenapa? Gak bisa. Soalnya. Wisnu tuh keke. Aku inget banget di lokasi syuting. Waktu itu kan aku abis itu pulang tuh syuting. Sebelum married terus kayak. Oke. Kamu. Abis akad nikah langsung berjilbab ya. Gue bilang. Gila gue aja gak pernah dipaksa sama bapak gue. Gitu kan. Kenapa kok tiba-tiba. Plek 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 plek. Gak ada komunikasi. Gak ada apapun. Nah itu kan disalahin sama ustadznya juga. Gitu. Akhirnya kalau gak salah waktu itu papa nasihatin kamu kan. Papa aku ya. Iya. Iya. Akhirnya jangan maksa-maksa. Masalah jilbab. Lupa sih udah lama. Pokoknya akhirnya Alhamdulillah yang namanya jodoh ya. Membaik akhirnya jadi nikah. Nikah. Dan ternyata memang dia lebih mendalami lagi setelah. Setelah nikah. Setelah nikah. Karena kan Alhamdulillah satu bulan setelah nikah itu kan. Aku dikasih kepercayaan sama Allah langsung hamil gitu kan. Nah pas aku hamil aku kerasa tuh dia lebih mendalami. Agamanya. Agamanya. Banget-bangetan pada saat itu benar-benar kekajian. Ini nyatet ini nyatet ini nyatet ini. Haus lah. Karena gue sendiri juga ngerasain juga lapar dan haus. Tentang ilmu kan gitu. Iya sih. Dan apa ya. Tadi kan Kak Wisno juga udah sampein. Waktu awal tuh penyampaian dia tuh kayak kurang komunikasi aja sih. Komunikasi tuh kayak patah gitu. Jadi kayak. Gak boleh. Boleh. Gak boleh. Gue gak bisa diginiin gitu kan. Iya. Tapi ya Alhamdulillahnya. Yang aku Masya Allah ya bersyukur banget sama Allah. Wisno dikasih kesempatan untuk bertemu sama Ustadz yang Masya Allah juga. Yang akhirnya dia tau kesalahan dia komunikasinya seperti apa. Itu rencana Tuhan banget sih. Dan aku, aku inget banget gitu. Perempuan itu kan gak bisa kaku ya gitu ya. Kan ada cara untuk melembutkan hati perempuan sebenernya gitu kan. Dan gak bisa sepatah itu gitu. Maksudnya kayak. Waktu itu akhirnya. Mungkin orang tuh banyak yang mikir. Banyak juga sampe sekarang ketemu. Pake jilop karena Wisnu eh. Gitu. Itu banyak banget loh yang nanya kayak. Gue bilang engga. Wisnu juga pengen mengkenah gara-gara siram. Kayaknya sih. Ya pokoknya banyak banget yang salah paham lah. Mungkin karena ngeliatnya Wisnu seperti ini. Kayak nikah sama Wisnu ya pake jubap ya gitu. Pasti ya pake kerudung ya. Harus ya. Dia ngomong engga ah. Awal-awal iya. Awal-awal. Tapi. Akhirnya. Awal tuh gue gak pernah mau ke kajian. Gak. Jadi kayak. Cerama-cerama gitu. Cerama ya. Gue gak mau. Waktu awal-awal kayak udah kamu aja kamu aja. Karena gue masih bete gitu. Ngerti ya. Masih pada saat itu tuh. Ya satu belum dibuka hatinya sama Allah. Karena yang punya hati cuma Allah kan. Jadi kayak. Ya. Belum dibuka sama sekali. Gak ada interesnya sama sekali. Terus udah gitu gue kayak bete. Ini orang kenapa jadi gak asik nih. Gitu kan. Pada saat itu ya gitu. Dulu kayaknya bisa diajak kayak. Parti-parti atau apa gitu kan. Aduh-aduh. Foto di internet banyak. Gak tau. Gue gak tau apakah itu. Mungkin ada orang yang photoshop kali ya. Gue gak percaya sih itu. Apa sih. Zaman MTV juga kayaknya di photoshop. Masa lalu semua. Masa lalu semua. Masa lalu semua. Masa lalu. Dari lebih banyak ya. Kita buka-buka apa deh. Cut, cut, cut. Cut, cut, cut. Lebih banyak lagi dari lu. Ya masa lalu lah. Senior. Hahaha. Ya makanya ya semua orang punya masalah lu. Masing-masing lah gitu kan. Cuman. Gue jujur. Tertarik banget. Kekajian. 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 Karena apa? Malah justru karena ngeliat perubahannya dia. Hmm. Perubahan dia itu mahal banget. Menurut aku kayak. Kok ini orang. Apa ya. Lebih kayak kalau dulu. Konsep hidup kita. Aku sama sih. Sebetulnya sama Kak Wisna kayak. Mungkin ditambah gue main kali ya. Kalo abis itu kan hidupnya. Emang dia tuh terkenal. Dulu syuting. Parah. Emang kerja mulu kerjaannya. Iya. Pulang jam 3 pagi. Jam 5 itu dia udah. Udah kerja lagi. Keluar kota. Gila. Untuk kerja. Gue yang kayak nih orang. Parah ya jadi duitnya gitu kan. Kalau gue tuh kayak masih bilang sama mama. Mama gue kerja hari ini. Amu ke temen-temen. Masih muda soalnya kan. Hmm. Terus. Waktu dia berubah. Hmm. Lebih kayak. Ini hal yang gak pernah gue lupain. Waktu itu dia. Kita kan akhirnya dia berhenti syuting. Iya. Waktu abis nikah dia syuting tetep. Berhenti syuting. Abis berhenti syuting. Berbisnis lah. Dengan modal terakhir. Kita di. Di. Di tabungan kita. Ya kan. Bisnis. Abis bisnis. Ya. Atas izin lo gak balik sepeserpun tuh. Duit terakhir kita. Bangkrut. Jadi kayak bangkrut. Gitu kan. Bener-bener kayak. Oh wow. Bisnis susah ya. Gitu kan. Kita gak ngerti ya waktu itu ya. Hmm. Dan gue tuh. Gue tuh udah kayak. Huh. Duit gak balik. Gitu kan. Sedang misalnya kayak. Cuman. Ya. Kadar Allah. Berarti bukan rezekinya ya. Gue langsung kayak. Hah. Kok lo gak money oriented. Kayak dulu ya. Wow. Dan lo bener-bener kayak. Ya kalau Allah kasih nanti Allah bakalan kasih. Wow. Itu yang bikin gue. Gimana caranya gue bisa berpikir seperti itu ya. Wow. Kalau dulu tuh kayak. Panikan udah. Iya dong. Pasti dong. Dulu tuh kalau gue. Misalnya kan. Agensi telepon. Kamu bakalan dapet iklan. Iya. Tapi sayangan kamu artisnya ABC. Iya. Pokoknya gue harus dapet. Iya. Kalau gak dapet. Kenapa harus dia ya. Iya. Kenapa bukan gue gitu kan. Kalau dia tuh memiliki waktu itu yang kayak. Ya rezekinya dia. Ah yaudah. Kadar Allah. Ya atas izin Allah. Ya yaudah. Itu yang. Perasaan itu tuh susah loh di dapetin. Iya. Karena. Kalau kita stress sama rezeki kita sendiri. Kita yang stress. Iya. Itu gak enak banget gitu. Di perasaan kayak. Dulu gue stress sama keadaan gue kayak gitu. Sebenernya kayak. Kenapa bukan gue yang jadi ini ya. Kenapa bukan gue yang jadi peran utama yang ini ya. Kenapa gue bukan dapet film ini ya. Jadi kayak. Stress sama pekerjaan yang padahal udah diatur sama Allah kan. Iya. Gitu loh. Dari situ akhirnya pertama kali gue bilang. Yang kayak gue pengen ke kajian deh. Wow. Dan itu belum pake jilbab. Ya. Butuh proses lah gitu. Jadi kayak. Dan aku. Bahagia banget. Allah takdirin. Wisnu. Sebagai pasangan tuh menghargai proses aku banget. Gak pernah maksa. Dan dia lebih kayak support gitu. Lebih kayak. Dia tau nih. Aku gak suka dikerasin. Gitu. Jadi dia bener-bener kayak. Yang aku mau kajian. Dan dia menyesuaikan banget gitu loh. Kajiannya. Yakin nih. Ustadznya kayaknya. Syirin seneng deh dengerin Ustadz ini nih. Karena ngomongnya lebih ringan. Gak terlalu berat. Karena aku belum ada di level itu. Gitu. Jadi kayaknya dia ngerti. Istrinya banget. Apa yang lu butuh. Iya. Itu penting sih. Menurut aku penting. Kita harus tau level kita juga. Gitu kan. Jangan tiba-tiba langsung kayak. Gitu. Ini apa nih. Ini bingung gitu kan. Malah takut. Malah menjauh kita nantinya. Malah menjauh. Dan. Ini pengalaman kita berdua. Mungkin yang di rumah juga ada yang sama. Mungkin pengen ngajak. Pasangannya satu frekuensi. Jangan dikerasin. Kalau menurut aku. Jangan dikerasin. Apalagi terutama perempuan. Gak bisa dikerasin deh. Tapi lebih kayak. Pelunya berubah dulu. Gitu loh. Karena kalau aku. Ngeliat dianya. Berubah. Itu yang bikin aku kayak. Tertarik. Gue pengen ada di titik itu juga. Gitu. Gue pengen akan. Siklas itu. Gue pengen dulu gak ada perasaan gak. Uang mulu di kepala gue. Gitu. Gue pengen. Ada hal lain yang membahagiakan. Selain gue nyari uang. Sebenernya gitu. Itu menurut gue pelajaran mahal banget sih. Itu sih. Gimana caranya akhirnya. Lu bisa hidup. Seikhlas. Wisnu gitu. Setenang itu. Iya kan. Maksudnya gue pikir. Lu nyontohin. Contoh yang bagus banget. Dan emang. Jauh lebih damai sih hidup kita. Kalau misalnya kita bisa ikhlas. Iya gak sih. Setelah itu. Lu tapi kan. Setelah mulai ikut kajian. Lu belum. Memutuskan untuk berhijab kan. Belum. Oke. Jadi itu. Sampai berapa lama. Berapa bulan lagi. Sampai akhirnya lu memutuskan. Untuk berhijab gitu. Gue hamil. Tujuh bulan gue baru-baru hijab. Hamil tujuh bulan. Tujuh bulan. Apa yang terjadi? Tujuh bulan jalan lapan lah gitu. Karena waktu itu tuh kayak. Waktu hamil. Tujuh bulan itu. Gue tuh. Hamil pertama. Hmm. Alhamdulillah sangat diuji sama lu. Dengan penyakit yang sangatlah banyak. Ya. Jadi gue pelaih Santa Previa. Waktu itu kan gue masih kuliah. Right. Waktu kuliah gue pulang kuliah. Gue udah hamil tuh. Right. Gue kan masih. Wah semester berapa lah waktu itu ya. Terus semester 4 kalau gak salah. Terus gue masih hamil muda. Jadi kayak ya udah lanjutin aja gitu kan. Akhirnya. Gue pulang kamp. Malemnya. Gue tuh sempet nonton sama Kak Wisno di bioskop. Terus malemnya. Itu gue pendarahan banget. Gue pendarahan banget. Itu bener-bener banyak banget. Jadi gue ngira kayak. Gue takut banget keguguran. Keguguran ya. Karena bener-bener. Sekasur banyak banget. Oh man. Banyak banget. Itu kan pengalaman pertama kita kan. Dan besoknya dia udah first flight mau keluar kota kan ada kerjaan. Gue inget banget gue di rumah sakit. Di UGD. Gue gak tau itu masih ada apa enggak. Didengerin juga gak kedengeran. USG juga belum bisa. Karena masih. Jam satu pagi gitu kan. Jadi kayak. Wah itu dari awal mula gue hamil. Akhirnya Alhamdulillah lu masih kasih rejeki gak apa-apa. Tapi gue placenta previa. Jadi gue setiap gerak. Benerah setiap gerak. Karena placentanya di bawah. Tetupin jalan lahir. Tapi itu juga menurut aku Masya Allah banget. Placentanya muter akhirnya gue bisa lahir normal juga. Walaupun tadinya placenta previa gitu. Dan jadi gue placenta previa iya. Terus juga gue bener-bener. Orang kan biasanya morning sickness aja kan. Kalo gue bilangnya gue all day sih kayaknya. Karena gue pagi siang sore malem gue muntah. Bener-bener muntah gak bisa makan. Turun berat badannya parah. Bener-bener kayak. Lo nonton toilet gak sih yang si. Gue muda banget sih ya. Yang Edward Cullen ya. Dia hamil zombie kego. Pampir ya. Kurus. Gak bisa makan. Makan keluar, makan keluar. Wah itu bener-bener kayak. Kok gini banget ya gue hamilnya gitu kan. Bener-bener kayak gak bisa ngapa-ngapain gitu. Right. Dan gue harus bed rest 3 bulan. Karena kan placenta previa kan. Hmm. Bisa kerja. Terus akhirnya. Akhirnya ngelewat 4 bulan. Lumayan lah berkurang lah. Tapi pas masuk 7 bulan itu. Gue pulang dari luar kota. Gue keracunan makanan. Oke. Jadi waktu itu gue. Maaf ya. Muntaber banget. Muntah. Diare parah. Pokoknya bener-bener lemes banget. Gak bisa makan. Obat keluar lagi. Pokoknya parah banget deh. Di rumah sakit itu gue udah cuma nangis doang. Dan gue tuh ketakutan. Ketakutan banget. Berapa ketakutan banget. Ketakutan kehilangan bayinya atau. Dua-duanya. Gue takut mati. Gue takut kehilangan bayi juga. Itu kan udah kayak pusing banget ya. Setelah itu oke diobatin udah oke. Terus akhirnya gue pulang. Ya terus gue tuh sakit banget. Ini gue. Gak sembuh juga gitu. Jadi kayak keracunannya sudah selesai. Tapi bagian perut gue bener-bener sakit banget. Gue datang ke rumah sakit. Ditemenin Kak Wisnu. Dan dia langsung bilang. Khusus buntu kamu udah parah banget. Dia bilang gitu. Kamu harus operasi nanti malem. Gue langsung gini. Ya Allah. Pas lagi hal. 7 bulan. 7 bulan. Jadi gue yang kayak. Ini apa lagi ya. Gitu kan. Dan gue gak ada. Gak ada. Gue gak bisa. Gak bisa milih gitu loh. Iya. Jadi kayak. Dok gak bisa habis lahiran. Tapi saya gak bisa tanggung ya. Kalau dia pecah. Anaknya infaksi nanti. Jadi kayak. Bener-bener kayak. Gue harus gimana ya gitu. Dan itu bener-bener siangnya malamnya harus operasi. Jadi bener-bener kayak. Orang tua gue lagi di luar negeri. Pada saat itu. Jadi kayak gak ada teman cerita banget gitu loh. Cuman ada. Kia lagi di luar negeri. Jadi kayak bener-bener ada cuman. Isna doang di samping gitu kan. Kayak ya udah yang. Setelah itu pokoknya pas lagi sakit-sakitnya. Gak tau kenapa gue bener-bener ketakutan banget. Gue bilang. Yang boleh ngaji gak? Gitu kan. Yang ngaji dong. Gitu. Yang apa deh. Tapi disitu gue udah mulai sering denger kajian sih sebenernya. Gitu kan. Udah. Alhamdulillah sudah memperbaikilah. Sedikit-sedikit ibadahnya gitu. Terus. Gue bener-bener kayak dia ngaji. Gue tetap gak tenang. Gue takut banget. Gue menggigil. Aduh gue takut banget deh. Gue udah kayak. Wah ini kok. Kok takut banget ya. Gue bener-bener takut banget. Ia tuh bener-bener dahsyat pada saat itu. Jadi kayak. Wah kalau gue meninggal gue mesti apa ya. Gitu kayak. Gue apa nih gitu ya. Gue mesti ngapain gitu. Terus akhirnya. Kak Wisnu yang ngomong sama gue gitu. Lo sebagai seorang muslim. Lo udah ngapain aja. Lo puasa. Alhamdulillah lo puasa. Lo memperbaiki sholat. Alhamdulillah sudah. Kayak gitu. Apa nih kewajiban lain yang belum dijalanin. Dan Kak Wisnu tuh orangnya gak ada. Apa ya peres gitu loh. Gak ada yang kayak. Senang-senangin supaya kita gak takut gitu loh. Kayak yang. Lo kan mau melahirkan. Hidup matinya perempuan itu kan juga. Kita kan mempertaruhkan nyawa kan. Ketika melahirkan itu kan. Terus kalau misalnya gak ada umur. Lo belum pakai kerudung. Lo gak takut. Itu tuh yang bener-bener kayak. Iya sih. Itu bener-bener pikiran gue tuh yang kayak. Iya ya. Wajib loh pakai jiru buat orang. Buat muslim mah. Gitu kan. Perempuan. Perempuan. Wajib loh pakai jiru. Di situ sih yang gue kayak bener-bener. Iya. Iya sih hidayah orang kan beda-beda. Ada yang dari. Mimpi. Temen gue ada yang dari mimpi. Ada yang dari. Kayak Kak Wisnu ketakutan. Ada yang dari gue mungkin sakit. Gitu kan kayak. Jujur sih pada saat itu tuh. Kita tuh udah memulai memperbaiki. Circle kita yang tadi Kak Wisnu bilang gitu. Dan. Circle gue udah hampir semuanya pakai jilbab sebenernya. Jadi gue yang kayak. Apa dosa gue banyak banget ya. Gue gak dapat tempat hidayah ya. Pada saat itu gue yang kayak. Wow. Kok. Temen gue tuh tuh tuh. Ingat banget yang belum pakai jilbab tuh. Gue sama Alisa. Nyadu deh. Ica. Ica udah. Pakai akhirnya. Gue bilang. Ica pakai jilbab. Aduh. Kenapa Kak. Dimimpin. Dan mimpinnya itu. Serem banget. Gue gak dimimpin-mimpin ya. Apa dosa gue numpuk ya. Gimana ya nih ya. Kayak gue panik sendiri sih sebenernya. Jangan di spoiler dulu. Kayaknya gue pengen interview Ica sama Duda Yuda nanti. Wah itu sih luar biasa ceritanya ya. Oke oke. I would love to Yuda. Itu yang bikin gue kayak. Aduh gimana ya gitu. Gue sebenernya panik sih. Tapi gue lebih kayak. Nah itu. Eh gue tinggi banget. Jadi kayak. Gue gak di aneh. Oh yaudah nanti aja masih muda gitu kan. Oh yaudah mungkin nanti aja. Jadi pake jilbabnya nanti 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 gitu. Terus akhirnya gue ketakutan itu. Dan gue bilang. Bulan depan. Ramadhan ya. Oke. Dan itu tinggal berapa hari lagi gak nyampe sebulen lah. Hmm. Yaudah yang kayaknya. Gue sambil nangis sebenernya gue ketakutan banget. Dan gue gak tau kenapa pengen banget pake kerudung. Oke. Pada saat itu gitu. Gue bilang kayak yang. Kayaknya. Start yang bagus ya. Ramadhan. Aku pengen pake kerudung gitu. Aku pengen belajar pake jilbab. Wadah sih. Dia sih Masya Allah sih. Dia nangis. Dia bilang. Ya Allah ya Allah gitu kan. Terus kayak. Gue yang kayak. Oh iya ya. Dan gue tuh masih kayak mencoba untuk. Ngelodingin otak gue juga sih kayak. Gue bisa gak ya gitu loh. Dengan. Karena gue gak mau. Gue gak mau. Gue udah pake jilbab gue copot. Hmm. Karena gue publik figur. Bukan karena dibully ya. Hmm. Gue gak mau orang nyontoh gue gue yang dosa nanti kan. Hmm. Gue gak mau lah gue gak mau copot buka gitu kan. Jadi kayak masih. Masih mencoba untuk kayak gue siap gak gitu. Ya. Masih ya masih kaget lah gitu kan. Itu sih. Terus akhirnya pake. Gue bilang ya ntar nanti Ramadhan pake jilbab gitu. Terus gak lama kemudian. Ada yang ketok pintu jenguk. Oke dateng. Oke si anak Dewi dateng. Oke. Oke si anak Dewi dateng. Itu sebenernya menurut gue sih udah Allah atur ya. Kenapa gak temen-temen gue yang masih mungkin kayak. Halo pake jilbab ngapain gitu kan. Kan bisa aja ya kan. Iya kan. Membuat hati ini yang sangat goyah menjadi lebih goyah gitu kan. Kayak ngapain sih gitu kan. Bisa aja sebenernya. Tapi Allah atur oke yang dateng. Dan habis itu kan gak bisa handle dia. Karena bahagia banget mungkin ya. Oke. Ceren mau pake kerudu gitu kan. Dia happy banget. Dan. Oke juga nangis kayak. Wow. Alhamdulillah. Gue langsung kayak. Oke 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 oke. Gitu oke. Kayak ini emang udah jalan Allah deh. Gitu kan. Dan. Apa ya kata-katanya. Oke bikin gue tuh bener-bener kayak. Oke oke. Kayaknya gue memang harus belajar lebih baik. Menutup aurat gue. Belajar ya. Bukan berarti gue lebih baik ya. Belajarlah gitu. Jadi. Disitu akhirnya pas Ramadan. Gue memutuskan untuk pake hijab. Menutup aurat. Belajar menutup aurat. Tapi bukan berarti gue langsung bener-bener total hijrah gitu ya. Karena itu butuh proses. Panjang banget. Sampai gue bener-bener mau kajian. Banget. Serius. Bener-bener pengen berubah dengan yang lain. Itu kan semua butuh. Ya. Butuh proses gitu. Bukan berarti gue langsung tutup jilbab. Langsung. Langsung jadi orang bener gitu. Ya. Jadi kayak butuh proses. Tapi. Membeneri satu persatu gitu. Gue penasaran deh. Kalau misalnya dulu ini kan. Ehm. Maaf ya sebelum. Sebenarnya. Nah. Gue pengen ngobrol sama Wisnu dulu deh. Silahkan pak. Bro. Waktu dia lagi operasi usus buntu. Dan kayak lu men bukan cuman hampir kehilangan si Ren aja gitu. Tapi anaknya pun juga di kandungan. Bisa hilang juga saat itu. That's the resikonya gitu. Iya. Gue sendiri ngapain man? Nangis gue waktu itu. Ya. Gue nangis gue. Jangankan itu waktu Adam. Waktu sunat ya. Dia harus sunat pada saat itu karena. Apa namanya. Masalah lah waktu. Oke. Harus sunat gitu dibilang. Terus gue aja anak gue sunat aja gue nangis gitu. Aduh ini kenapa ya. Ada apa ya gitu ya. Apalagi waktu saat Shiren ini ya. Hamil terus usus harus operasi usus buntu. Gue mikir aduh Shiren terus anak kita tuh. Aduh gue. Aduh gue hanya bisa berdoa aja sama Allah. Kadang-kadang gak bisa kita lakuin. Ya ikhtiar ya. Atau bahasanya usaha kita. Adalah operasi ini. Yang nentukan semua takdirnya adalah Allah. Gitu. Jadinya gue berdoa kepada Allah ya Allah. Berikanlah kemudahan, kelancaran. Ya sepanjang itu gue nangis aja. Tapi ya Alhamdulillah setelah lancar ya. Alhamdulillah. Jadi ya. Haplong lah jadi ya gitu ya. Tapi pada saat itu ya. Kalo dibilang. Apa namanya. Gue tuh orang lebih panikan daripada Shiren bro. Iya. Soal anak. Soal ini gue lebih panikan. Tapi panikan lu gak ya. Gitu enggak. Lebih kayak. Cuman kayak overthinking orang itu. Lagi itu agak seret nih ya. Berjenggak gula ya. Jenggak. Hah? Ada kita gimana? Aduh. Jadi lebih overthinking orangnya. Lebih kesini kayak gini-gini. Gitu gak? Tolong di tahan dulu. Tolong, tolong. Dia mau loncat-loncat tadi. Pencitra lo tadi akhirnya agak-agak goyah nih. Oke, oke. Ya kayak gitu. Jadi makanya yang membuat, makanya kita tuh kalo ketika belajar dan memperdalam ilmu agama lebih tenang. Kenapa? Karena di dalam agama Islam memang kan semua itu udah ada takdirnya. Dan semua Allah yang tentukan takdirnya. Artinya seperti gue nikah sama Shiren ini adalah takdirnya. Gitu takdir gue dan Shiren. Gue punya anak lahir cowok dulu abis itu cewek-cewek itu takdirnya kita. Gitu loh. Itu rezeki yang Allah kasih. Jadi kita tuh bahasanya ini gue masih belajar juga artinya gini. Apapun yang kita dapat itu semua sudah Allah takdirkan kita dapat seperti itu. Dan kita gak mungkin akan dapatkan rezeki orang lain. Artinya itu takdirnya seperti itu. Nah makanya yang gue bisa lakuin pada saat itu adalah berusaha tapi pastinya berdoa gitu ya. Berdoa minta sama Allah. Tapi berusaha maksa maksimal mungkin untuk operasinya Shiren gitu kan. Tapi apapun yang terjadi pada saat itu dan setelah itu itu semua sudah takdirnya. Wow. Itu di tangan Tuhan semua ya. Di tangan Tuhan. Jadi artinya memang udah jalannya seperti itu gitu. Dan kita gak bisa menyalahkan kenapa kayak gini kenapa. Enggak. Tapi itu semua udah takdirnya. Yang penting adalah usahanya sudah maksimal operasi itu dan doanya juga maksimal gitu. Yang paling pasti adalah doanya dulu gitu kan. Usahanya takdirnya habis itu tawakal. Tawakal itu artinya semua yang Allah kasih aku terima ya Allah. Disyukurin ya. Itu tawakal akhirnya. Wow. Gitu sih. Gimana tadi sorry doa dulu. Doa dulu. Ikhtiar. Ikhtiar itu usaha. Usaha kita. Usaha semaksimal mungkin. Habis itu hasilnya. Takdirnya. Gak takdirnya apapun takdirnya. Kita harus bertawakal. Bertawakal. Menyerahkan semuanya kepada Allah. Jadi bukan marah sama Tuhan gitu. Iya menyerahkan semuanya kepada Allah. Apapun. Ya kita bilang kalau di mata manusia kok kayak gini hasilnya ya Allah. Itu yang terbaik untuk kamu. Itu yang terbaik untuk kamu. Karena bisa jadi yang kita anggap itu buruk. Itu sebenarnya yang terbaik buat kita. Kita gak tau kita manusia bro. Iya. Kita ini manusia Allah yang tau gitu. Ini yang terbaik tapi kamu gak tau yang tadi kita cerita di bawah. Musibah buat lu. Dia kecelakaan di awal. Gak tau ya sebenarnya kalau Allah gak kasih kecelakaan disini sebenarnya abis itu dia jatuh jorong mati semua. Gitu maksudnya. Kita gak ada yang tau kita ini manusia. Kita gak ada yang tau alam gaib seperti apa gitu. Iya. Itu bagus. Karena gini lu itu mungkin bener-bener ujian iman yang cukup besar banget buat lu. Maksudnya pertama contoh bangkrut. Tapi Shireen bisa ngeliat kok dia bisa tenang aja ya. Karena lu udah ikhlas lu nyantai. Tapi kalau misalnya ini menyangkut nyawa istri dan nyawa anak. Aduh susah itu. Itu diguji lagi kan. Dari yang tadinya cuma harta. Sekarang nyawa gitu. Nyawa orang yang lu sayang gitu kan. Apalagi anak juga. Dan ya gila sih. Gue juga bakal kalau gue panikannya begitu ya. Aduh kita harus gimana. Gue bakal kayak gini. Tolong. Tolong. Tuhan. Kalau gue bakal kayak gitu. Karena udah pasti men gue bakal stress banget. Dan mungkin emang secara template secara default. Gue akan bilang Tuhan gue udah mungkin apalagi lu gitu ya. Gue udah hijrah misalnya seperti itu. Gue udah berbalik nih. Ke jalan lu sekarang ini. Ke jalan yang benar. Kenapa dikasih cobaan seperti ini gitu. Pertanyaan itu kan mungkin lu sempat tanyain juga gitu. Maksudnya Tuhan ini kan gue udah mulai ke jalan yang benar. Gue udah meninggalkan pergalauan-pergalauan yang buruk. Istri gue juga udah mulai kekajian juga dan lain-lain gitu. Kita udah ada di jalannya Tuhan. Kenapa ujian seperti ini masih terjadi sama kita. Nah ini yang jadi pertanyaan juga ada beberapa. Dan termasuk gue juga gitu loh. Tapi makanya indahnya ilmu itu. Ilmu itu indah bro. Kenapa ilmu itu begitu mulia. Dan ketika kita mempelajari itu membuat kita jadi tenang sebenarnya. Nah salah satunya adalah memang kan di dalam Quran ada di hadis juga. Jangan berpikir ketika kita sudah di jalannya Allah kita gak diuji. Ada ujiannya ada. Ini bahasanya kalau misalnya ada guru misalnya tapi bukan gue menyamakan ini ya. Tapi artinya misalnya lo belajar di satu perguruan. Lo udah bilang saya disiplin orangnya latihannya gak pernah bolos gitu ya. Harusnya guru gue ini dong sama gue gitu gue gak boleh di uji lagi. Gak boleh di uji lagi. Karena kan gue semua apa yang di peraturan gue ikutin semua. Diuji sama lo biar malah berpikirnya karena dia. Karena guru lo ini sayang sama lo. Pengen lo naik levelnya lagi sebenarnya. Wow. Makanya indahnya ilmu itu ketika kita gak tau ilmunya ini kan kadang-kadang. Ya Allah ini kenapa ya Allah. Kenapa ini gitu kan. Cuma berpikir seperti itu kita oh ya Allah ya waktu itu Ustadz pernah sampein kayak gini ya. Oke gitu. Yang tadinya ada sebuah ilmu sampai akhirnya masuk ke hati. Karena kita ngalamin di kehidupan kita gitu. Iya. Walaupun ini gampang ngomongnya bro. Tapi pas ngadepin sih setre. Ngadepin ya. Agak takut ya. Aduh. Kan suami saya begitu jangan takut ya. Wow. Iya sih. Dan ya itu sih kadang-kadang mungkin buat para tetangga yang lagi nonton juga gitu ya. Kalau misalnya kalian saat ini lagi ngadepin sebuah ujian. Iya. Ya udah pasti yang namanya kita ada di jalan Tuhan. Tetep ujiannya itu akan datang. Akan ada. Tapi tetep kita berpegang sama jalannya Tuhan gitu. Kita tetep berpegang dengan doa. Karena gue ngerasa Tuhan itu tetep pengen kita itu mempunyai hubungan yang intim sama dia. Kalau misalnya ada masalah kita tetep baliknya ke Tuhan gitu. Bukan ke yang lain gitu misalnya. Betul. Dan gue suka cerita itu gitu. Dan itu dan disitulah akhirnya si Ren mulai memutuskan untuk berhijab. Iya. Masya Allah. Karena ujian itu kan ada baiknya kan. Akhirnya gue yang keras ini yang egonya sangat tinggi ini. Tapi akhirnya terketuk hatinya karena dari ujian itu gitu kan. Menurut kita kenapa bener kata Kak Wisu tadi kenapa gue harus dikasih sakit. Kenapa orang lain enggak gitu kan. Kenapa orang lain hamilnya santai. Kenapa gue hamilnya susah gitu kan. Tapi akhirnya gue dikasih hidayah itu. Akhirnya gue yang tadinya keras banget gak mau nutup aurat. Akhirnya gue pengen belajar pake hijab. Itu kan mahal banget gitu loh. Iya. Hidayah itu kan mahal banget. Banget gitu. Dan itu gak gampang gitu. Jadi dari situ kan gue kayak gak pernah. Gue gak pernah. Gue gak pernah menyalahkan kayak kenapa gue harus sakit itu. Enggak. Gue alhamdulillah memang mungkin Ciren harus dikasih sakit kayaknya. Saking gue keras kepalanya minta Allah. Tapi gak artinya Tuhan akan memanggil semuanya dengan cara ngasih semua orang sakit gitu. Enggak. Semua Allah itu kan tau hambanya masing-masing gitu. Dan setiap orang kan akarannya beda-beda gitu kan. Gue yang seperti ini akhirnya pas abis sakit dan gue dapet ini gue kayak. Emang gue harus diginiin. Itu jadi kayak kita tau lah diri kita masing-masing gitu sih. Gitu sih dan. Dan. Dan apa ya. Emang. Belajar. Kayak yang tadi bilang kayak. Belajar. Belajar ikhlas itu kan gak gampang sih sebenernya. Jadi waktu awal. Mungkin gini. Dulu itu. Kalau sekarang mungkin banyak yang ngejudge. Pakai jilbab karena untuk kerja. Hmm. Dan gue sangat tidak happy dengan statement orang-orang itu sebenernya. Karena kayak. Alhamdulillah kalau sekarang memang dimudahkan. Hmm. Dimudahkan karena memang pekerjaan gak sulit. Ketika kita pakai hijab. Tapi waktu itu gak gampang kayak sekarang gitu. Jadi kayak. Gue pernah namanya manusia pernah berpikir kayak. Ya udah kalau gue pakai jilbab gue harus mengikhlaskan semua kerjaan gue. Wow. Iya dong. Ya ibarat kata waktu itu gue bener-bener. Gue ingat banget nih. Dari sebelum gue sakit itu. Ada satu brand yang nawarin gue untuk iklan. Hmm. Hmm. Untuk rambut lah waktu itu kan. Hmm. Dan dia menawarkan gue tuh untuk dua tahun. Wow. Gue bilang. Setahun aja deh. Takutnya nanti tiba-tiba dapet. Gue masih bercanda gitu lah kayak. Hmm. Nanti kalau misalnya tiba-tiba dapet hidayah pakai jilbab gimana. Tahun berikutnya kan itu udah merit kan. Hmm. Dan dia gak mau setahun. Dia maunya dua tahun. Wow. Dan akhirnya. Ya udah gitu. Akhirnya. Gue dapet hidayah ya udah babay kan. Hmm. Kontrak itu ya selama tinggal gitu. Iya. Jadi kayak. Tapi ketika gue belajar apapun gue udah gak mikirin kayak gitu. Karena itu sebenernya gue cari kayak. Gue senang banget ketika belajar tuh udah kepikiran kayak. Rejeki gak akan ketukar. Hmm. Dan kalau emang rezeki pasti rezeki. Kalau emang gak dapetnya sekarang mungkin nanti. Hmm. Mungkin nanti lagi. Mungkin nanti lagi di tempat yang berbeda kan kita gak tau gitu. Jadi. Hmm. Dan gue kagetnya tuh kayak. Gue gak dapet kontrak pada saat itu. Dan waktu itu setelah pake jilba gue tidak mengharapkan. Itu sama sekali. Jadi kayak ya yaudahlah. Itu gue mau. Fokus ke gue gimana caranya gue bisa. Istiqomah dengan. Berhijab. Belajar berhijab ini dulu. Iya. Waktu itu ya gue gak bikin kerjaan. Karena waktu itu gue udah yang mengikhlaskan aja. Udah ya kalau emang pada mau putus kontrak. Ya udah gak apa-apa gitu kan. Karena gue gak mau lu nyuruh gue. Eh gue pake terus di TV lu suruh gue buka gitu kan. Hmm. Dan mereka paham. Dan banyak juga yang putus kontrak karena memang gak sesuai gitu. Wow. Dan ya gak masalah gitu. Karena pada saat itu. Sudah mulai belajar kan. Ya udah rejeki gitu kan. Gak kemana. Bukan dari klien tapi dari Tuhan. Iya gitu. Tapi lewat situ gitu kan. Ya Alhamdulillah setelah berapa tahun berhijab. Dapat kontrak yang mirip sekarang. Pake hijab. Wow. Itu bener-bener kayak. Aku udah kadang nih kalau misalnya dapet kontrak-kontrak yang berdatangan. Gue selalu kayak gini kayak. Ya Allah. Apa ya. Kayak. Ketika kita merelakan sesuatu karena belajar agama. Allah itu akan memberikan rezeki di tempat yang diarah yang tidak disangka-sangkain. Itu gue bikin kayak. Gue sedih sih. Maksudnya kayak. Apa ya. Kadang-kadang kekhawatiran kita tuh sebagai manusia itu terlalu over. Padahal Allah tuh udah. Udah bikin. Rahasia terindahnya kita. Yang kita ntar kayak. Kok bisa dapet ini ya. Kok bisa dapet ini. Gitu lah. Itu tuh yang bikin gue tuh kayak. Karena gue pernah ngerasain hal berat sama Kak Wisnu. Yang waktu gue bilang. Harta gue. Harta kita berdua kayak. Gak balik modal pada saat itu. Dan itu. Berat banget sih pada saat itu. Karena kita biasa banyak uang. Iya. Pada saat itu. Kita biasa hidup mewah saat itu. Terus tiba-tiba gak ada. Lagi hamil juga. Dan gue melewati. Hal itu. Gitu kan. Dan. Dan bener-bener pas. Pas tiba-tiba. Kak Wisnu itu. Hmm. Dapet bisnis. Ada bisnis. Bisnisnya bisnis kue. Yang di luar kayak. Nah bisnis kue. Gitu. Itu dari mana tuh arahnya. Chef bukan. Gitu kan. Kayak kok tiba-tiba ada bisnis kue. Dan Masya Allah. Sukses banget pada saat itu. Dan itu jadi. Ibarat kata jadi. Penopang hidup kita. Sekeluarga lah. Itu bener-bener kayak itu tadi. Kayak. Kita tuh gak tau. Rezeki kita dari arah mana. Udah kita jangan. So tau. Dan jangan ngatur. Gitu loh. Itu bener-bener kayak. Sampai hari ini gue kayak gak pernah nyangka. Kita gak ninggalin yang itu. Dapat yang ini. Iya. Kok itu bisa kayak gitu ya. Gitu sih. Itu yang bikin gue tuh. Pas bisnis sukses itu. Gue bengong kayak. Ini ya. Hasil dari sabar dan ikhlas. Wow. Ya udah ya gitu. Jadi kayak. Sekarang kalau misalnya ada kontrak pun. Tiba-tiba gak jadi. Itu kayak. Oh ya udah. Gitu. Kadang-kadang. Ya ya udah. Oh ntar ada lagi. Alhamdulillah. Jadi kayak. Dan itu kayak untuk. Apa ya. Psikologi gitu tuh lebih enak gitu loh sih. Iya. Kayak gak berat gitu loh. Lu sendiri sebagai tulang punggung keluarga saat itu. Memutuskan untuk gak sinetron lagi. Abis itu. Menggunakan sisa-sisa uang. Dan abis itu malah bangkrut. Dan gak ada duit. Gimana bro. Sebagai tulang punggung keluarga gitu. Gimana nih lu seharusnya. Maksudnya rasa bersalah itu. Rasa. Ketakutan tersebut. Kenapa bisa masih tenang. Dan maksudnya kayak yakin banget. Gak gak. Tuhan pasti akan. Ngebalikin ini semua kok. Gue tetap akan menjadi tulang punggung keluarga yang baik misalnya. Jadi awal gue memutuskan untuk berhenti sinetron itu. Memang ada beberapa faktor lah. Salah satunya faktor waktu ya bro ya. Nah ini kan. Lu kan pernah main juga kan. Pernah main center kan. Waktunya tuh bener-bener kita tuh kayak hidup di lokasi syuting gitu. Ya. Nah gue berpikir kalo misalnya gue disitu terus gue kayaknya akan. Kalo dalam arti gue ini kan beda-beda prinsip orang kan beda-beda. Gue berpikir gue kayaknya susah berkembang nih hanya di sinetron terus. Dalam arti maksudnya bukan secara karir tapi lebih ke. Karena gue waktu itu udah mulai bisnis. Ya kan. Gue udah mulai belajar agama gitu. Gue pikir dan gue udah berkeluarga gitu. Gue mikirnya kalo gue disinetron terus gimana bisnis gue. Karena kan bisnis tuh harus fokus. Ya. Terus kedua bagaimana gue belajar agama. Karena belajar agama itu butuh waktu dan dedikasi. Bagaimana gue sama keluarga gue. Kan gue pengen mendidik anak gue bukankan di Al-Quran sudah diperintahkan. Bahwa perhatikan dirimu dan keluargamu gitu. Jadi ini suatu perintah dari Allah yang harus gue lakuin. Tapi kalo gue disinetron kayaknya kalo gue ya. Gue gak inikan orang lain tapi kalo gue kayaknya gue gak mampu nih. Akhirnya gue putuskan untuk keluar dari sinetron gitu kan. Mulai lagi bisnisnya. Bisnisnya yang waktu itu mulai ada yang berjalan stop gitu ya. Artinya gak berjalan sesuai dengan ekspektasi gue. Terus akhirnya ada bisnis-bisnis lain sampe akhirnya gue juga bahasanya gue tuh minjem uang siren. Wow. Gitu gue sampe minjem uang siren demarti gue bilang sayang nih aku pinjem dulu nanti aku balikin. Kalo balik modalnya aku balikin ke kamu gitu kan. Wow. Nah ini juga penting ya. Poin penting kenapa gue bilang dukungan support dari orang terdekat tuh berarti banget bro. Wow. Itu gue nganggap siren tuh bener-bener kayak ya Allah dia bener-bener support gue. Walaupun kalo tadi siren bilang kondisi ekonomi kita sebenernya kondisi ekonomi gue. Bukan kondisi ekonomi siren ya. Soalnya si siren bisa aja ngomong kayak gitu gara-gara lu sih hijrah-hijrahannya kan. Iya. Sorry duit-duit gue gitu. Bisa dia gak bisa ngomong itu tapi dia tetep malah. Dia support. Artinya gini kalo misal di dalam agama Islam uang istri adalah uang istri. Uang suami ada haknya istri. Wow. Oke. Gue pada kondisi pada saat itu gue juga berusaha semaksimal mungkin walaupun udah tipis-tipis banget di tabungan gue. Ada hak istri nih gue sampe bilang sayang nih ya bulanan kamu. Sampai baru kali udah udah gak usah gak apa-apa udah kamu pikirin bisnis kamu dulu aja gitu kan. Sampai akhirnya gue minjem. Dan sebenernya kalo dibilang tadi balik ke pertanyaan lo. Poinnya adalah ngerasa gimana dan ngerasa gak pada suatu saat nanti Allah akan memberikan rezeki buat lo. Ya pasti gue ada perasaan itu juga tapi yang dibilang konsisten gak perasaan itu? Tidak bro. Gitu loh. Ya. Kalo kita bilang dalam Islam istiqomah gak lo gitu. Itu berat banget Niel. Itu berat. Berat banget. Karena lo kebayang gak? Kita kan kadang-kadang oke ini ujiannya. Ya. Gue jalanin. Malam-malam gak bisa tidur. Malam gak bisa tidur. Ini bagian dari ujian gitu kan. Seminggu masih oke. Ya. Sebulan. Ini kenapa ya? Ujiannya lama banget. Ujiannya lama banget Tuhan. Udah sebulan. Gitu kan. Udah sebulan. Terus sebulan kedua. Kok bangkrut ya? Gitu kan. Itu perasaan itu memang naik turun bro. Iya. Perasaan itu naik turun. Cuman balik lagi. Memang pentingnya ilmu bro. Kayak misalnya lo lagi gundah galau. Lo denger kotbah gitu-gitu kan. Lo ngerasa tenang kan. Iya. Karena ada ilmu-ilmu yang. Iya. Bahasa itu itu. Bener-bener ngecharge kita gitu loh. Betul. Itu juga gue rasain. Udah mulai turun. Gue coba lagi denger kajian-kajian gue. Ketemu lagi sama orang-orang yang satu frekuensi. Dan punya perjuangan. Dan punya pengalaman seperti gue. Iya. Dan akhirnya dia berhasil. Iya. Itu kan bener-bener ngecharge. Oh ya Allah. Iya. Ada perasaan yang naik turun-naik turun itu ada. Iya. Tapi setiap kali kita turun. Kita kalau gue. Biasanya gue dengerin lagu-lagu. Lagu-lagu worship ya. Lagu-lagu puji-pujian gitu ya. Iya. Dan ini mungkin yang sering gue lakuin juga. Ketika gue lagi. Jatoh banget. Gue bener-bener. Ya sujud. Bukan sujud syukur. Sujud. Bersujud kayak bener-bener kayak. Literally gue tiduran di bawah. Dan gue cuma bisa ngebayangin. Men. Gue udah sejatoh itu. Dan mungkin kalau misalnya kalian lagi sholat. Itu yang kalian lakukan setiap. Sujud. Gitu. Tapi kalau misalnya gue. Kadang-kadang. Misalnya kita cuma berlutut aja gitu ya. Tapi gue bener-bener. Sampai sejatoh itu. Sampai kepala apa. Jidat gue itu bener-bener ke tanah gitu. Karena gue bener-bener udah gak kuat banget. Dan gue cuma bisa nangis. Gue cuma bisa nyanyi. Lagu-lagu pujian. Memuji Tuhan. Supaya Tuhan tolongin gue. Udah cuma kayak gitu. Dan gue pikir itu adalah. Posisi berserah. Yang paling berserah-berserahnya. Karena kita udah gak tau. Harus berpegang sama siapa lagi gitu. Dan gue pikir. Dan sering banget bro. Ketika gue udah selesai kayak gitu. Situasinya masih belum berubah. Iya. Tapi hati gue udah berubah. Iya. Karena gue tiba-tiba mendadak ngerti. Tidak. Gue menyembah Tuhan. Bukan menyembah uang. Gue menyembah Tuhan yang begitu besar. Yang mencintai gue. Dan dia yang akan menolong gue. Bukan lagi kayak situasi yang saat ini. Mungkin lagi. Ujiannya lagi sulit. Tapi. You know. Tuhan gue jauh lebih besar daripada. Ujian yang lagi gue hadapin sekarang. Iya. Kayak gitu sih. Iya. Makanya. Perasaan-perasaan itu ada. Tapi. Gak tau ya. Mungkin secara psikologis juga. Ketika kita ada masalah. Kita kan pengen cerita sebenarnya. Iya. Iya kan. Ini cerita sama. Yang pasti bisa menyelesaikan masalah. Gitu loh. Iya gak. Itu kan. Itu jadi tenang gitu. Ya Allah. Iya. Ini baru udah 2 bulan loh. Gitu. Tapi tenang ini kenapa? Karena yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah gitu loh. Udah bulan gitu loh. Tapi Niel makanya. Nikmat banget. Tengah gak. Ketika kita dikasih ujian. Kita bersabar dapat pahala. Ketika kita dikasih nikmat. Kita bersyukur dapat pahala. Dua-duanya ada pahalanya. Iya. Ini nikmat banget. Dan akhirnya nikmat itu. Makanya kalo di dalam Quran itu ada kan. Kalo misal lu. Misal kalo kamu bersyukur. Atas nikmatku. Maksudnya nikmat Allah. Iya. Allah akan menambahkan nikmatnya. Iya. Itu dan gue rasain itu banget Niel. Iya. Terus dia bilang tadi. Rezeki dari area yang tidak disangka-sangka. Itu gue rasain banget. Kue souvenir artis itu gimana. Bro. Itu. Itu bukannya mau sombong ya bro. Iya. Tapi memang. Keren. Hahaha. Lumayan sombong. Iya sombong ya. Agak nyebelin ya. Iya. Lumayan concak barusan. Habis ngomongin agak uang sombong. Tapi lu kebayang makanya di film Shiren. Dia gak pernah kebayang kamu bikin oleh-oleh gitu kan. Iya. Di Malang. Lu kan bukan orang Malang gitu kan maksudnya. Itu orang kacanya dia orang Malang. Parler gue orang Malang. Right. Ada yang orang Batam juga. Dan. Ketemu dengan tiga-tiga. Kami bertiga. Di frekuensi yang sama nih. Gue ketemu di kajian. Wow. Oke. Gue ketemu tempat kajian. Kita ngobrolin soal kue habis itu gitu kan. Kita jalan. Yang gue cuman. Dan. Bro itu. Yang Shiren bilang lagi. Itu bener-bener. Atas izin Allah menopang hidup gue. Wow. Dan gue ngerasa sampe mikir. Ya Allah ini. Ini enak banget ya Allah. Enak banget. Kenapa? Gue dulu harus capek-capek syuting sampe malem loh. Wow. Ini gue bisa di Jakarta. Usaha gue di Malang. Transferan jalan terus ya Allah. Iya. Itu rasa syukur gue. Iya. Iya kan. Makanya dibilang kalo misal dapet nikmat. Lu harus bersyukur. Iya. Gitu nah makanya gue. Ya Allah. Makanya gue bilang maksudnya bukannya gue mau. Ini gue gak mau melebihi ceritanya tapi artinya gue ngerasain nih. Iya. Kalo lu mencoba di jalan Allah. Lu akan dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan gue udah pernah ngalamin itu gitu loh. Bro pemain seni ya teran bro. Gak kebayang pingin buka usaha di Malang tuh gak akan kebayang gitu loh. Iya. Gak akan kebayang. Iya. Sampai orang-orang Malang bukan orang Aceh ya gitu kan masih. Emang orang Aceh sih. Gitu sih. Gitu sih. Gue pengen nanya deh kalo misalnya kalian sekarang ini udah ada di posisi kalian sekarang dimana banyak orang bilang sudah hijrah lah ya di jalannya Tuhan gitu ya. Tapi kita sebagai manusia sering masih sering berbuat kesalahan. Pasti. Ketika lu berbuat kesalahan gimana caranya lu gak menghakimi diri lu sendiri. Atau mungkin takut mati tadi itu. Jangan tiba-tiba kayak men gue kan udah sesuci ini misalnya seperti itu. Gue kan udah sedeket ini sama Tuhan gitu. Kok gue masih ngelakuin ya kesalahan ini ya gitu atau bagaimana cara lu bisa memaafkan diri lu sendiri atau gimana caranya supaya lu gak terlalu apa ya. Ya atau ngeroh banget jadinya kayak atau you know atau lebih parahnya lagi dan ini yang gue liat juga ketika lu ada beberapa orang yang udah hijrah dia malah ngerasa dia itu jadi paling benar. Karena apapun yang ngomong well come on gue yang paling deket sama Tuhan sekarang ini. You know what I mean like padahal dia sendiri mungkin tau kalo dia salah gitu misalnya. How do you deal with that karena menurut gue itu sesuatu yang tricky banget gitu. Ya jadi pertama memang yang harus digarisbawahi adalah setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Bapak kita Nabi Adam AS juga melakukan kesalahan. Bro dia disurga bro. Disurga aja melakukan kesalahan gitu loh. Kita apalagi kita kita bukan manusia suci mau sedekat apapun kita bukan manusia suci gitu loh. Maksudnya kita nih belajar iya tapi bukan menjadi kita jadi suci gitu artinya bukan jangan beranggapan kita merasa suci gitu. Maksudnya takutnya jadi suci jadinya gitu loh. Nah ini bahaya banget karena apa ini nanti bahasanya ini godaan setan lagi ada nih disini nih. Ya. Ketika lo ngerasa paling bener lo digosok terus tuh. Soalnya itu udah main tuh. Lo tuh paling udah lo udah deket sama Allah lo. Lo ini lo. Lo bener semua apa yang lo di pikiran lo tuh itu dari Allah. Wow. Hati-hati. Itu yang bahaya. Ya. Itu bahaya banget makanya dibilang ketika lo dalam keadaan terpuruk lo digoda. Ketika lo dalam keadaan ngerasa benar lo juga digoda bro. Ya. Karena setan gak akan pernah berhenti menggoda kita sampe kita mati. Soalnya. Di ujung akhir kita. Itu juga kita digoda. Hmm. Di ujung akhir hayat kita kita digoda. Hmm. Kalau misalnya di lama gemu gue. Di ujung akhir hayat lo. Lo diajak untuk menyekutukan Allah. Maksudnya kayak gitu bahasanya. Jadi hati-hati banget dengan itu. Hmm. Makanya artinya poinnya. Kita ini. Satu ini. Ini kok ini nasihat untuk gue ya bro ya. Nasihat untuk gue. Khusus untuk gue. Hmm. Jangan pernah ngerasa gue tuh sok suci. Ini untuk gue. Hmm. Karena apa? Karena kapanpun dan dimanapun. Gue bisa salah. Gitu loh. Tapi bukan jadi akhirnya gue. Takut yang tadi kayak lo bilang gitu. Dan hal-hal yang lainnya membuat gue jadi gimana-gimana gitu ya. Hmm. Artinya. Semuanya itu ada aturannya. Ya. Artinya balik lagi. Ini. Ini nasihat dari guru-guru kita. Usaha-usaha kita bahwa. Semua itu ada ilmunya. Hmm. Makanya kita. Seorang muslim. Muslimah itu wajib. Untuk belajar. Hmm. Untuk menuntut ilmu. Wajib. Bukan. Boleh. Bukan. Wajib. Kita menuntut ilmu. Karena. Dari ilmu itulah kita akhirnya banyak hal yang kita dapetin. Salah satu yang ketenangan. Ya. Kita jadi tenang bro. Ya. Insya Allah ya. Berat memang kadang-kadang ketika kena ya. Berat. Tapi coba lagi. Oh iya ya waktu itu usut pernah ngomong kayak gini. Hmm. Ya coba deh bismillah deh bismillah gitu. Hmm. Kayak gitu sih. So good. Tapi sebentar deh. Gue pengen ngomong dulu sama kalian para tetangga gue. Kalau misalnya kalian belum subscribe. Please klik tombol subscribe. Karena sekarang ini kita lagi ngejar nih ke 2 juta subscriber. So please subscribe guys. Thank you so much. Gue tau banget gue sendiri juga sering kalau misalnya nonton video. Nonton tapi gak subscribe gitu. So just klik tombol subscribe. It means so much to us. Thank you guys. Oke jadi kita lanjut nih. Dari Shiran sendiri gimana? Maksudnya pas awal-awal itu banyak haters. Misalnya seperti itu. Kita gue sering banget denger lu ngomong. Yang kita buat yang bajingan-bajingan dulu pas jaman entertainment glamor-glamornya. Itu orang julit-julitin kita. Sekarang kita lagi berusaha berbuat baik orang julit-julitin kita juga gitu. Sebenernya kalau masalah haters. Hmm. Ini salah satu guru kita juga pernah bilang kayak. Kita tuh gila. Kalau mengharapkan ridho atau suka dari semua orang. Karena itu gak mungkin. Iya. Iya ridho ya. Maksudnya kayak orang pasti ada yang suka. Pasti ada yang enggak. Iya. Pasti ada pro kontra. Pasti ada pro kontra lah. Durian aja juga gitu. Iya. Ada orang yang suka durian ada yang harus durian. Iya. Jadi kayak. Ya udah gitu kan. Mau kita sejelek apapun. Pasti ada yang suka. Ada juga yang suka ada juga yang enggak. Enggak suka. Mau kita sebaik apapun. Pasti ada yang suka pasti ada yang enggak. Jadi kayak. Ya udah kita gak bisa ngatur semua orang untuk suka sama kita. Iya. Dan itu jangan jadi tujuan hidup kita juga sih sebenernya gitu kan. Jadi kayak. Makanya Ustadz bilang. Kamu tuh gila. Kalau kamu mengharapkan ridho. Rido. Karena itu gak mungkin. Atau mengharapkan pro nya semua orang. Iya. Karena itu. Kamu akan gila. Gak mungkin gitu loh. Gak mungkin gitu loh. Jadi kayak. Apalagi kita ya bukan siapa-siapa gitu ya. Apa ya. Jadi kalau masalah yang ngadepin haters. Kalau kayak gitu pasti ada. Apalagi. Dulu pas jaman main sinetron hatersnya ada. Sekarang hatersnya beda lagi nih. Gitu kan. Orang yang mungkin. Salah paham dengan perubahannya. Kak Wisnu. Waktu awal-awal ya. Kalau sekarang-sekarang sih kayaknya gak terlalu sih. Kalau dulu-dulu sih. Oh banyak banget. Banyak banget. Wisnu kenapa jadi kayak gini ya. Oh pasti mengarah ke aliran A, B, C. Pasti udah kayak gitu-gitu. Kalau waktu awal. Karena kan. Dulu pun juga gak sebanyak sekarang. Informasi-informasi. Ini aku gak ngomongin untuk. Tanggapan ke yang. Agama lain dulu deh. Agama Islam pun sendiri juga pasti. Banyak yang ngejudge kita macam-macam. Dulu ya. Karena. Gak usah ke mereka. Aku aja pernah salah ngejudge suami aku sendiri. Gitu loh. Gue nyalain diri gue sendiri. Karena gue gak ngerti. Gitu. Dan kita gak bisa nyalain orang. Gak ngerti gitu. Jadi. Sama tadi kayak. Apa ya. Aku setuju banget. Kalau bisa selalu bilang. Kita jangan ngerasa. Diri kita itu soal suci sebenernya. Merasa paling bener diantara orang lain. Tadi juga aku udah sampein kayak. Gimana caranya kita itu. Berfikir. Buat diri kita dulu deh. Gitu. Diri kita ini. Bukan dapat hidayah sampai akhir gak ya. Gitu loh. Jadi karena. Allah tuh kan. Ngebalikin sesuatu kan gampang banget. Jangan sampai kita yang ngerasa sesuatu suci. Di ending orang yang kita bilang. Paling gak bener. Dia yang malah bagus. Kita malah diangkat. Tidaknya kan kita gak tau. Gitu loh. Jadi kayak. Jangan. Jangan sombong. Inti itu jangan sombong. Sama apa yang kita jalanin sekarang. Gitu. Karena semuanya juga balik lagi. Allah bisa memberi dan menarik. Kapan aja. Dan itu jangan sampai ditarik gitu. Dan yang kedua juga. Kita pun kalau misalnya sudah. Belajar nih ya. Aku gak mau bilang. Aku udah wujur banget gitu. Aku masih belajar dan jauh banget dari. Waduh masih belajar banget deh. Gitu kan. Masih banyak banget salahnya. Gitu. Apa ya. Kita juga. Misalnya nih. Kita ngeliat orang lain. Yang ngelakuin kesalahan. Ya kalau sekarang kan. Gak mungkin ketok rumah ya. Sekarang kan jamannya sosmed. Ya kan gitu kan. Buat fake account. Abis itu baru kita. Nah itu gak boleh banget tuh. Gitu kan kayak. Jadi itu sih. Oh gak. 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 Pernah sering banget digituin. Gak. Jadi gini loh kok. Itu aku pernah. Pernah denger kajian beberapa. Bulan lalu ya. Itu saya kayak. Aduh. Itu kadang-kadang. Kita yang mungkin lagi belajar. Hmm. Atau kita tau lah ilmunya. Walaupun kita gak tau juga. Kita gak jalani atau enggak gitu. Tapi kita. Pengen nasihatin ini orang. Sebenernya gitu. Mungkin dia ngelakuin kesalahan. Terus dia ada sosmed ya. Kita pengen komen. Dan disitu bener-bener aku dapet. Dapet bener-bener dapet ilmunya pas kajian itu ngebahas itu. Menasihati orang itu sangatlah bagus. Ya. Tapi menasihati itu ada adabnya. Dan harus ditanyain kebalik diri kita juga. Ketika kita menasihati seseorang. Ini kalau aku pelajarin dari kajian itu ya. Right. Tujuan kita tuh apa. Mau nyampaikan sesuatu apa mau nyerang. Untuk kepuasan diri sendiri. Itu kadang-kadang kita gak bisa ngebedain ya gak sih. Ya. Kadang-kadang kita punya kepuasan. Karena ego kita tinggi. Oke. Gue yang lebih baik. Gue harus ngasihatin dia. Sampai dia ngaku dia kalah. Hmm. Itu kan. Yang harus kita balikin. Ini gue yang salah nih jangan-jangan gitu kan. Gitu. Jadi kayak. Dan gitu tuh. Menurut aku ya. Kita gak usah lah nyerang orang di komen. Gitu. Nasihatin orang lain di komen. Di kolom komentar ya. Komentar. Dengan bahasa yang mungkin. Membawa. Maksudnya sesuai dengan agama. Hmm. Tapi kalau orangnya gak berkenan gimana. Hmm. Gitu kan. Kita gak pernah tahu hati seseorang. Apalagi dunia maya. Ini kan dunia sosial media. Kalau dia sakit hati sama kita. Yakin gak kita bisa minta maaf. Wow. Sebelum kita meninggal. Atau sebelum itu orang meninggal. Itu kan berat banget. Gitu. Allah itu maaf-maaf. Manusia belum tentu. Itu masalahnya gitu kan. Dan kita juga di song kan. Habdulamin Allah. Habdulamin Anas juga masalahnya gitu kan. Iya. Kita kalau punya dosa sama orang. Yakin gak sebelum mati. Maafin gue ya gitu. Kan kalau dapat kesempatan. Kalau gak kenal. Gimana gitu kan. Ya. Jadi kayak. Tahan-tahan emosinya. Iya. Kalau emang pengen nasihatin. Bagus tapi. Baik-baik. Secara baik. Adabnya tuh ada. Iya. Malah kalau yang aku paham. Mohon maaf kalau salah ya. Yang aku pelajarin. Adabnya itu kita gak boleh mempermalukan orang tersebut. Contohnya di kolom komentar. Kalau kita komentar yang. Nyerang dia. Kan orang banyak yang ngeliat. Jatuhnya dia malu gak sih. Iya. Kita nasihatin gitu kan. Iya. Kan bisa lewat DM. Iya kan. Setau aku kita tuh. Apalagi yang kenal. Apalagi yang kenal. Yang kenal tuh harus sembunyi-sembunyi gitu loh. Iya. Setau aku ya. Yang aku pelajarin. Kita tuh menasihati orang. Itu pihak ketiga gak usah tau gitu. Supaya dia gak ngerasa tersinggung. Iya. Supaya kita tau. Ini orang mau ngasih tau gue. Ngasihatin gue. Karena kita sayang. Hmm. Bukan karena kita mau nyerang. Dan itu kan sebenernya lebih. Dikit lagi tuh. Lebih apa ya. Lebih ngerem. Konflik sebenernya. Gitu kan. Kan kalau kita. Dinasian di komen. Suka kesel gak sih. Iya. Suka kayak. Ngapain di komen sih. Iya. Lain kan jadi nyerang-nyerang. Iya. Ada yang waktu aku bilang. Kenapa gak lewat DM. Hmm. Kalau DM dia gak bakal dibalas kak. Ya udah serahin sama lu. Kan bukan tanggung jawab lu. Untuk merubah seseorang. Iya kan. Itu kan. Yang punya hati kan Allah. Yang penting tanggung jawab kamu. Yang udah mau ngasih tau. Iya. Udah selesai. Dia baca tau. Ngeri serin sama lu aja. Ngapain kita pusing. Gitu loh. Sekarang ini. Orang-orang di luar sana ngeliat. Kalian berdua itu. Adalah pasangan yang harmonis ya. Sudah. Delapan tahun menikah. Gitu kan. Dikaruniai oleh tiga anak. You know. Adam. Hawa dan Sofia. Dan you know. How is your marriage gitu. Kayak bagaimana sih rahasianya supaya bisa. Bertahan sampai delapan tahun ini gitu. Kamu apa? Terusurah. 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 Siapa jawab. Terusurah ya. Terusurah ya. Dua-duanya. Dua-duanya. Makanya. Jadi gini. Tadi kita kan. Gue ya tadi. Beberapa kali bilang. Di sini ya Emil ya. Maksudnya. Ilmu itu begitu mulia. Gitu ya. Nah jadi. Gue meyakini. Dan gue yakin juga. Lo. Shiren juga dan teman-teman semua bahwa. Semua itu butuh ilmu. Ketika. masuk ke dalam hal apapun. Hmm. Contoh. Ketika lo menjadi seorang presenter. Lo butuh ilmu presenting. Ya. Ilmu itu butuh kan. Ya. Public speaking. Ya. Ketika gue menjadi seorang aktor. Gue butuh ilmu actingnya itu gue butuh. Betul. Ketika nikah. Itu juga sudah sangat jelas. Ilmunya ada di dalam agama Islam itu ada. Wow. Ilmu pernikahan. Ilmu pernikahannya itu ada. Wow. Dan. Ketika di dalam pernikahan kami. Kami menganggap bahwa. Malah 8 tahun itu masih. Masih kecil banget. Kami menganggapnya ya. Kami menganggapnya seperti itu. Itu pertama. Poin kedua. Ilmu pernikahan di dalam Islam itu bener-bener sudah diatur sedemikian rupa. Dan. Yang membuat. Kalau tadi. Gimana sih. Pernikahan lu berdua ini. Bisa langgem gitu. Bisa langgem. Salah satu poinnya adalah. Guru-guru kita dan ustad-ustad kita menyampaikan salah satunya poin tentang. Bagaimana ibadah terlama yang dilakukan oleh umat Islam adalah salah satunya ibadah pernikahan. Karena kalau lu nikah lu semuanya itu pahala bro. Semuanya itu ibadah. Lu nyenengin istri lu. Itu pahala. Ibadah. Ya. Lu senyum sama bini lu aja lu dapat pahala. Wow. Ngajak dia kemana-mana dapat pahala. Begitu juga istri. Ngambilin minum. Ngambilin minum. Sayang sama suami dan lain-lain. Bahkan mohon maaf. Berhubungan dapat pahala juga. Wow. Itu semuanya diaturnya. Dan. Kalau dibilang di dalam pernikahan ada beda pendapat gak? Ada. Pasti ada gue yakin lu maaf istri lu gue sama siiran juga ada. Dan temen-temen juga pasti ada. Ya. Yang nyatuin gimana? Kalau ada aturannya kalau menurut gue. Hmm. Gue punya asumsi seperti ini siiran punya asumsi seperti itu. Kalau kita masing-masing bilang bahwa gue yang bener. Dia yang bener pecah ya bro. Ya. Gak mungkin bisa nyatu. Hmm. Tapi kalau sudah ada aturannya jelas kita yang kayak gini yang gak kayak gini. Eh tapi. Waktu itu kita denger usat kayak gini ya. Hmm. Udah clear. Sesimpel itu sebenernya. Wow. Sesimpel itu dan itu indah banget menurut gue. Lo tinggal ikutin apa yang sudah ditulis sama Allah. Hmm. Ikutin aja. Hmm. Insya Allah akan tenang nyaman. Bismillah. Gak maksudnya kayak gitu. Dan. Apa namanya. Yang tadi gue bilang indah banget di dalam pernikahan apa. Apapun yang lo lakuin itu lo dapat pahala. Hmm. Lo kerja capek-capek nih. Hmm. Kerja capek-capek apapun itu pekerjaan yang penting halal ya maksudnya ya. Ya. Itu. Lo capek pulang malem segala macem tapi ketika lo inget kalau misal di dalam. Itu ada hadith tuh. Ya. Bahwa. Lo cari nafkah untuk keluarga lo. Hmm. Bersusah payah. Itu lo dinilai pahalanya begitu luar biasa nih. Hmm. Hmm. Selama nafkah yang lo cari halal dan untuk keluarga lo memang gitu. Ya. Itu Masya Allah lo nih makanya. Kadang-kadang makanya kayak kadang Syirin bilang. Kamu kok senang banget sih kerja apa gitu maksudnya segala macem. Ya. Karena gue menganggap satu gue memang harus punya kewajiban gue sebagai seorang suami. Betul. Untuk menafkahi keluarga gue itu pertama. Terus kedua. Pahala itu. Indah banget nih Islam nih dapet pahalanya luar biasa lo kerja kayak gini. Capek-capek tapi dibayar sama Allah. Wow. Jadi kalau dibilang bagaimana di dalam pernikahan. Jelasnya kalau menurut gue singkatnya ada aturannya. Hmm. Tinggal ikutin aja ya udah insya Allah meminimalisir pertengkaran kalau menurut gue. Ya. Ada sih pasti ada. Ya ada. Ya. Gue kalau gue sendiri ngerasa apa ya gue sangat mungkin waktu awal-awal pacaran gitu. Atau mungkin awal-awal nikah. Hmm. Kalau misalnya gue lagi berargumentasi atau bertengkar dengan istri gue. Oke. Itu mungkin kita main ego ya. Hmm. Masih main ego banget. Jangan sampai gue kalah. Jangan sampai gue malu sebagai seorang suami. Gue harusnya di respect dan di hargai. Kalau misalnya gue disakitin gue harus nyakitin dia balik. Hmm. Cuman sekarang-sekarang ini apalagi udah ya mungkin gue sama istri gue dua-duanya lagi ada di jalan Tuhan. Oke. Dimana sekarang ini ketika kita lagi bertengkar kita gak berusaha mempertahankan ego kita masing-masing. Ya mungkin ada sedikit-sedikit tapi kita tidak ketika kita disakitin kita tidak berusaha menghancurkan pasangan kita. dengan menyakiti dia balik gitu. Hmm. Karena gue tau sih bagaimana omongan-omongan yang pedih yang bisa menyakiti dia. Tapi gue cukup apa ya gue sangat menghormati dia sampe gue gak berani mengucapkan sebuah kata yang mungkin kata itu terucapnya mungkin 5 detik tapi hancurnya itu berapa tahun ke depan gitu. Mungkin bisa sampe seumur hidup malahan. So itu gue bener-bener hati-hati banget. Dan untungnya setelah gue perhatiin gue sendiri juga ngobrolin sama istri gue. Iya ya kita ini berantem ya namanya suami istri pasti ada berantemnya. Cek cok ada. Cek cok tapi kita berantemnya secara sehat. Betul. Karena kita berantem itu mungkin mengasah satu sama yang lain dan kita berdua sama-sama berpikir bagaimana cara membuat pernikahan kita semakin baik gitu. Dan bukan saling menghancurkan supaya you know suaminya menang istriya kalah tetep aja. Dua-duanya kalah. Iya kan suaminya kalah istriya menang tetep aja. Dua-duanya kalah gitu pernikahannya yang kalah. So kalau misalnya dari Shiran sendiri gimana? Ya kalau misalnya pernikahan sama sih menurut kita 8 tahun ya bukan udah lama tapi bukan sebentar juga. Kita juga udah ngelewatin. Udah lama bukan sebentar juga sama ya. Maksudnya gak lama, dibilang lama banget enggak. Dibilang baru banget juga enggak gitu loh gitu. Jadi kayak pasti masih berusaha berdua menyesuaikan. Tapi kan berat-beratnya penyesuaian karakter tuh udah lewat lah. Iya. Di beberapa tahun pertama gitu. Sekarang udah lebih kayak ngerti masing-masing, udah ngerti karakter masing-masing. Dan kayak tapi bukan berarti. Orang kan mungkin ngeliat kita di Instagram baik-baik aja. Karena kan kita gak pernah berantem nge-upload ya. Gitu kan kita bukan tipikal yang live terus berantem gitu kan. Jadi kan ya bukan kayak gitu. Makanya orang taunya kan harmonis aja tuh ya Alhamdulillah jadi doa gitu ya mudah-mudahan. Cuman pasti ada konflik pasti. Tapi bener kata Kak Wisno tadi. Setelah satu frekuensi. Karena dulu aku pernah ngadepin kita berantem sebelum satu frekuensi. Dan itu menurut aku lebih berat. Aku susah. Itu lebih berat. Karena aku belum satu frekuensi yang semuanya dibalikin ke agama. Masih kayak ego gue. Gue sebagai gini-gini-gini kalau sekarang yang tapi kan menurut ini seperti ini gitu. Jadi kayak dan itu gak bisa gue patahin lagi. Karena gue udah yakin itu yang terbaik gitu. Jadi kayak makanya kenapa suatu frekuensi menurut gue di pernikahan itu sangatlah penting. Karena gue udah pernah ngerasain nih waktu awal nikah. Mungkin orang berpikir kan suatu frekuensi dari awal enggak sama sekali. Waktu awal tuh gue bener-bener berpikir banget tuh berdua kayak gimana caranya supaya suatu frekuensi. Karena itu berat, berat banget. Apa yang satu mikirnya kemana, yang satu mikirnya kemana kan pastinya gitu. Jadi bener banget kata Kak Wisno kayak gitu sih. Dan apa ya di pernikahan itu yang penting yang menurut aku ya. Pertama komunikasi kita harus lancar berdua. Dan trust sama pasangan tuh penting banget. Jadi kayak pasti banyak aja orang yang ngasih tau sesuatu. Tapi insya Allah aku akan lebih percaya pasangan aku dibanding kata-kata orang lain gitu. Dan kalo ada sesuatu yang terjadi orang lain ngasih tau sesuatu bukan yang marah ke dia tapi nanya gitu. Jadi biasakan apa ya namanya. Tabayun ya. Kalo di Islam tuh namanya tabayun kita klarifikasi. Konfirmasi. Konfirmasi dulu sama orang yang kita ini baru mempercayakan hal tersebut gitu loh. Jadi jangan sembarangan denger sesuatu langsung ngamuk gitu loh. Jadi nanya bener atau engga. Seperti ini, seperti ini. Jadi semua tuh di komunikasiin aja sih gitu. Dan jangan pernah belajar sih sebenernya karena. Jangan pernah apa? Eh jangan pernah berhenti belajar. Sorry. Jangan pernah berhenti belajar. Ayo dulu gak? Maaf ya maaf ya. Jangan pernah berhenti belajar karena bisa bilang ilmu penting banget. Karena kayak salah satu yang bisa nurunin ego kita sebenernya ilmu sih sebenernya gitu. Iya. Jadi kayak sebagai ibu pun kita juga ilmunya banyak banget yang harus kita pelajarin ya. Aku sebagai ibu sebagai orang tua itu kan ada ilmunya sendiri. Ilmu parenting gitu. Jadi kayak banyak hal banget yang mesti kita pelajarin. Dan apa ya mungkin banyak orang yang salah paham dengan gimana seseorang muslim ya. Laki-laki mentret apa perempuan istri mereka. Banyak orang yang salah konsep kayak enggak enggak. Laki-lakinya pasti galak nih sama perempuannya gitu. Pasti gak menghormatin perempuan nih kalau di Islam. Pasti main tangan nih. Itu kan banyak yang kita denger seperti itu kan. Terutama banyak banget judge itu yang datang ke orang-orang yang sudah mendalami agama gitu kan. Dan menurut aku itu aku sangat gak setuju sebenernya. Jadi kayak kalau dibandingin Kak Wisnu yang dulu sama yang sekarang. Menurut aku jauh banget aku lebih bersyukur dia yang sekarang. Oh wow. Karena kayak apa ya aku kenal dia udah lama. Ya. Karena udah lama banget aku tau dia dulu seperti apa. Dan ketika belajar walaupun ada fasenya yang aku kurang suka waktu awal-awal karena salah. Ya karena kurang ilmu kita berdua lah bukan dia aja. Dan ketika dia belajar ketika dia dapet masukan dari gurunya. Itu tuh berubah banget kalau menurut aku. Wow. Apa ya dia. Dia bener-bener satu adab dia bikin aku tertarik. Untuk belajar agama aku sendiri. Betul. Terus bikin tertarik untuk mempelajari kayak. Wah berarti Islam tuh dimuliain banget ya. Eh di Islam tuh perempuan dimuliakan banget ya gitu. Gimana dia adab ngomong sama istri. Gimana dia berjuang cari nafkah untuk istri dan anak-anak. Gimana ada satu momen sebenernya yang gue gak pernah lupa. Dan mungkin ada orang yang udah tau juga. Itu yang sebenernya ngeluluhin hati aku juga. Waktu awal gue keras gue gak mau. Gak mau belajar lah gitu kan. Wisni tuh kan orangnya sangatlah tidak romantis ya kan. Emang karakternya dia bukan yang cocok romantis lah. Gak keliatan sih gue kira dari jenggotnya dia romantis banget. Oh gak. Dia berusaha untuk menjadi romantis dan gue menghargai itu. Jadi dia sangatlah kaku orangnya dulu ya. Dan ada satu momen yang apa ya. Dia dateng di kamar. Dia dateng terus dia nangis gitu kan. Kau bilangnya lo kenapa gitu kan. Kamu kenapa gitu. Dia nangis iya aku abis denger kajian. Terus dia catet gitu kan kajiannya tentang memang. Gimana Nabi Muhammad itu memperlakukan istrinya gitu kan. Dan itu indah banget gitu kan. Terus dia sambil nangis kayak. Nabi Muhammad aja. Bisa segininya sama istrinya. Kok aku yang manusia biasa. Kok kaku banget sama kamu gitu. Terus kayak. Nabi Muhammad aja waktu dia pulang malem. Karena udah malem waktu Aisyah lagi tidur. Dia gak ngetok pintu loh. Dia gak buka pintunya biarkan istrinya itu tidur. Kok aku tuh gak bisa kayak gitu. Aku gak bisa romantis. Kok aku gak bisa membahagiakan istri. Pertanyaan istri kan suka ya diromantisin ya. Walaupun ya gak usah lebay. Tapi kan. Perhatian. Kasih sayang. Romantis. Itu kan kadang-kadang bikin istri itu kan seneng gitu kan. Kok aku sekaku ini. Kok Nabi Muhammad bisa romantis sama istrinya. Bisa berkata baik. Sopan. Memuji istrinya. Terus juga. Mohon maaf ya. Terus juga bisa memanggil dengan kata-kata apa sih. Panggilan sayang. Kok aku tuh gak bisa gitu. Di situ yang bikin aku kayak. Masya Allah ya. Masya Allah ternyata tuh. Contohnya udah ada yang sangat baik. Kenapa. Kita gak belajar ke yang baik gitu. Jadi menurut aku kayak. Yang bilang kayak gitu tuh. Mungkin. Bukan merekanya aja yang salah. Tapi yang. Contohnya juga salah gitu. Contohnya mungkin dari orang yang tidak belajar. Yang kasar sama. Perempuan. Dan di suami tuh. Maksudnya kalau mempelajari banget. Mereka tuh. Suami tuh harus banget memuliakan istrinya gitu. Karena kan. Apa ya. Laki-laki yang paling baik itu. Yang paling baik dengan istrinya gitu. Jadi kayak. Ya lu kalau jahat lu nyuntuhin siapa gitu loh. Jadi kayak kalau ditanya. Kan banyak nanya temen-temen. Mending abis itu dulu apa yang sekarang. Yang sekarang lah. Yang sekarang jauh. Jauh dia. Dia baik banget. Hahaha. Dia tuh baik banget. Ingat, jangan cokak. Turun, turun, turun. Gimana lagi. Yang gini enggak, enggak. Enggak, enggak. Dia baik banget sih. Masya Allah dia baik banget. Baik banget. Hahaha. Dari lu sendiri gimana? Maksudnya. Kok lu bisa? Maksudnya. Ketika lu baru dapet kayak. Hidayah dari. Bahwa. Nabi itu bisa memuliakan istrinya juga gitu. Ya jadi. Sebenarnya kan simpelnya. Kalau. Kami nih di. Di Islam ya bro ya. Maksudnya. Kita mau contohin siapa ya. Hmm. Untuk. Memperlakukan istri kita. Hmm. Kan harus ada contoh. Ya. Harus ada aturannya. Ternyata itu ada di Nabi Muhammad SAW. Karena memang semua apa yang dilakukan Nabi. Itu. Baik semua Masya Allah. Itu kan. Wahyu dari Allah. Ya. Itu atas perintah Allah. Gitu kan. Kita tinggal ngikut sebenarnya kan. Nah salah satunya adalah bagaimana memuliakan wanita. Dan. Masya Allah ya di Islam itu begitu memuliakan wanita bro. Bahkan kalau misal. Waktu itu kan ada satu kisah. Ya. Dimana Nabi Muhammad SAW itu ditanya sama salah seorang sahabat. Ditanya. Siapa yang harus aku muliakan di muka bumi ini? Ibumu. Hmm. Habis itu. Ibumu. Setelah itu. Ibumu. Setelah itu. Ayahmu. Kebayang gak bro. Tiga kali disebutin oleh Nabi Muhammad SAW itu ibumu. 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 Ibumu dan ayahmu. Ibu adalah wanita. Hmm. Jadi sebenarnya. Di dalam Islam itu kalau dibilang memuliakan wanita itu Masya Allah banget. Ya. Masya Allah banget. Kita ngomong dari ibu dulu deh. Dari ibu. Bagaimana kalau misalnya. Kalau di dalam Islamnya gini. Ketika kita masih di dalam sama orang tua. Kita tuh harus banget patuh kepada orang tua. Hmm. Kecuali ada perintah-perintah yang tidak baik ya bro ya. Ya. Maksud disuruh yang tiba-tiba. Ya disuruh nyolong gitu sama orang tua gitu. Itu gak boleh gitu. Hmm. Jadi kita harus patuh sama orang tua. Apalagi yang baik-baik Masya Allah tuh. Hmm. Apalagi pahala yang besar banget. Ya. Itu untuk laki-laki dan perempuan. Wanita. Dan laki-laki ketika sudah menikah tuh berbeda. Hmm. Maksudnya ketika sudah menikah. Hmm. Laki-laki tetap harus berbakti kepada ibu. Hmm. Hmm. Walaupun sudah menikah. Oh. Oke. Harus rasa sayangnya tuh ini mohon maaf bukan membeda-bedakan. Tapi lebih kita ini tetap harus nganggap apa-apa ibu saya. Hmm. Daripada istri saya. Ini mohon maaf. Tapi bukan berarti mainikan istri. Bukan. Ya. Nah si istri ketika sudah menikah dia harus banget patuh sama suami. Hmm. Hmm. Tapi istri ini kadang-kadang kan. Wuh kalau kamu lebih ini sama ibu kamu. Hmm. Hmm. Ini dong berarti gak adil dong. Sayang inget. Nanti kamu punya anak loh. Hmm. Anak kamu. Kalau ikut aturan Islam. Hmm. Dia lebih harus membeliakan kamu daripada istri kamu. Wow. Sebenarnya turun-turunan aja langsung bawah gitu. Ya betul. Ya. Artinya. Posisi seorang wanita tuh begitu mulia. Hmm. Bro. Kebayang gak ini Nabi Muhammad SAW ya. Hmm. Itu. Ini ya. Ini contoh sangat yang sederhana deh. Kita pulang kerja sampai rumah ngantuk banget nih. Hmm. Pengennya apalagi pengennya udah cepat. Polat tidurnya pengen polat tidur kan yang sehat gitu kan tidur. Ya. Tiba-tiba istri ngomong nih. Ngajak ngobrol. Gue ngerasa gue gak ada apa-apanya secara capeknya dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi Muhammad yang dipikirkan umatnya. Hmm. Agamanya dipikirkan. Dia seorang general, dia seorang pemimpin. Capeknya tuh bahasanya tuh luar biasa bro. Maksudnya kita bayangin pemimpin-pemimpin kayak presiden kita kan capeknya luar biasa tuh gitu kan. Ya. Gitu kan jadi gubernur misalnya itu kan capeknya luar biasa gitu. Betul. Beda sama kita lu. Iya gitu loh. Gitu loh. Kita yang kita pikirin. Dagang kue di malang gitu. Hahaha. Ya kan. Ruang lingkungnya kecil lah. Itu aja lu capek. Hahaha. Jadi maksudnya. Itu gue ngebandingin Nabi Muhammad secapek-capeknya dia tidak menutup matanya. Hmm. Kalau istrinya aja ngobrol. Ya aja ngobrol. Di kamar di kasur. Wow. Tetep. Mencoba untuk. Iya sayang gimana. Maksudnya kayak gitu loh. Gua coba bro. Sampai ya gimana. Hahaha. Apalagi mau ngomong apa. Hahaha. Gak tapi dia selalu berusaha itu sih. Gak musuh berusaha bro. Karena siami harus jadi tempat curhatan kita dong. Curhatan istri. Tapi karena kita udah nikah lama. Jadi aku yang kayak. Ya udah bawa dulu kita bingung. Hahaha. Gitu. Jadi kayak harus tau gimana. Itu hal simpel. Iya. Contoh yang lain. Ini maksudnya. Contoh-contoh aja. Iya. Kayak misalnya Nabi Muhammad SAW. Ada kondisi pada saat itu. Dimana kondisi. Misal kita bilang. Kondisi yang tidak mungkin kan untuk turun. Jadi waktu itu. Nabi Muhammad SAW bersama pasukan. Dan ada istri juga. Waktu itu lagi. Menuju ke satu tempat lah. Oke. Terus istrinya bilang sama Nabi Muhammad. Eh kalung apa anting. Gue lupa. Kalau gak salah. Kalung kalau gak salah ya. Eh kok kalung gue dimana ya. Gitu. Nabi Muhammad SAW. Seluruh pasukan disuruh berhenti. Wah saya mau cari kalung istri saya dulu. Wow. Kebayang. Ini gue sama bini gue. Lagi di jalan macet. Ya. Saing Mbak Pawe enak ya. Udah nanti aja. Macet-macet-macet. Banyak gak? Iya-iya. Nah berarti gue gak mencontoh. Iya-iya. Wow. Wow. Bisa temu di rumah gak? Udah-udah itu ojek online aja. Gitu ya. Tapi itu lagi berasap tuh. Udah. Gitu kan. Nah maksudnya salah yang gue lakuin salah. Artinya ini udah ada dari dulu. Bahwa Nabi Muhammad SAW begitu memuliakan istrinya. Satu lagi deh contohnya. Terakhir. Nabi Muhammad SAW ketika istrinya mau naik onta. Diserahkan pahanya untuk silahkan naik sayang. Itu romantis banget loh bener gue ya. Iya-iya. Relakan dan diliat orang-orang itu. Iya. Ayo aja silahkan naik ke onta. Eh ke atas onta. Ya. Kita buka pintu aja ke istri. Gue dulu mohon maaf ya. Gue kalo temen-temen gue tuh suka ceng-cengan. Iya. Lo suaminya lakinya apa babunya sih? Wah gila. Iya-iya. Iya gue buka ya gak buka ya gitu. Iya-iya jadi kayak gitu. Itu contohnya gak bener dari gue. Iya-iya. Tapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW begitu memuliakan wanita. Iya. Hal yang simple kecil. Tapi itu begitu berarti loh buat wanita. Karena ada banyak hak-hak wanita yang harus dibutuhi oleh suami. Salah satunya dihargai, disayang, dicintai. Dan salah satunya adalah romantis kepada istri. Dan gue memang itu memang agak berat memang tapi gue coba gitu loh. Kamu bisa. Gue coba. Gue berusaha. Yang penting berusahanya gitu. Iya. Artinya dari kisah-kisah dan contoh-contoh dari Nabi Muhammad SAW. Bro wanita itu begitu mulia. Kebayangkan siapa yang harus aku paling muliakan ibumu, ibumu, ibumu. Ketiga, sampe ketiga kali belah ibumu. Baru ayahmu. Begitu mulia baru wanita di Islam itu. Iya. Insya Allah. Thank you so much guys. Gue sebenernya pengen ngomong banyak banget tapi kayaknya. Waktu-waktu itu tidak cukup ya. Pengen ngomongin soal anak. Ini ngakati gimana ya. Iya-iya. Soalnya kayak iya ngomongin soal menjadi seorang ayah dan ibu juga. Kita masih belum bahas itu. You know nanti mungkin kita akan ada part 2 nya ya. Kalau misalnya ini tapi yang pastinya kita sampe sini dulu aja. Guys gue pengen bilang again thank you banget buat tetangga-tetangga gue yang udah nonton. Dari awal sampe habis dan mudah-mudahan ini jadi pembelajaran juga. Karena gue jujur belajar banyak banget dari mereka berdua. Nah kalo misalnya lu kenal seseorang yang mungkin juga mengalami hal yang sama. Seperti Wisnu gitu misalnya dimana tadi sempet bangkrut tapi tetep berpegang sama Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan memberikan rezeki. Bukan melalui actingnya. Tapi melalui bisnis kue gitu kan. Dan Shiren sendiri dimana Shiren juga akhirnya bisa luluh hatinya. Karena melihat apa yang Wisnu juga lewati juga. Sampai akhirnya dia sendiri juga mulai kekajian. Mulai berjalan di jalannya Tuhan juga gitu dan lain-lain. It's so beautiful. I love the story and thank you so much for sharing. Gue bener-bener belajar banyak banget dari kalian hari ini. Dan mudah-mudahan kalian sendiri juga belajar banyak dari apa yang kita bicarakan hari ini. Again kalo misalnya kalian ngerasa ini adalah sesuatu yang berfaedah ya. Buat salah satu tetangga kalian, orang yang kalian sayang. Yo forward atau share video ini ke mereka. Dan pastikan juga untuk kalian subscribe juga. Karena semakin kalian subscribe semakin besar juga engagement kita. Dan mungkin pembicaraan kita ini bisa muncul di homepage orang yang kebetulan lagi membutuhkan. Dan ini pembicaraan kita bisa menjadi sebuah harapan baru buat mereka. Ketika mereka melewati you know rintangan hidupnya mereka saat itu gitu kan. So guys kalo misalnya kalian pengen tau siapakah tetangga yang akan gue undang minggu depan. Jangan lupa untuk follow instagram kita di at Daniel Mananta Network. Pastikan follow kita juga di seluruh platform digital podcast kita ya. Di Spotify juga udah ada. Keywordnya Daniel Tetangga Kamu. Kalo misalnya kalian lebih pengen dengerin kita melalui audio aja. Thank you so much. Jangan lupa tetangga saling menyangga bukan menyanggah. See you guys again. Bye thank you. Maaf ya kalo banyak salah ya. Masih belajar. Bye bye.